8 Benua Kuno, Sengoku Ketika Yuan dan Jun kembali ke perbatasan Sengoku melalui gerbang dunia abadi, mereka menyadari bahwa dua anggota klan Hachiko yang menjaga tempat itu telah menghilang. Tidak hanya itu, susunan spasial tambahan di atas susunan spasial asli Sengoku juga telah menghilang. Ini berarti segel semua orang di Sengoku telah dibuka. Sengoku telah melihat terangnya hari lagi. Mereka tidak hanya melihat terang lagi enam tahun yang lalu, tetapi mereka juga telah benar-benar kembali ke benua itu. Bahkan ketika Sengoku belum disegel enam tahun lalu, penduduk Sengoku tidak diizinkan bergerak bebas di benua itu. Mereka hanya boleh keluar berkelompok untuk menjalankan misi dan tidak diperbolehkan berkeliaran. Namun, dengan persetujuan Dewa Surga, masyarakat Sengoku dapat berkeliaran dengan bebas di benua dan lautan dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Melihat anggota klan Hachiko telah mundur dan susunan spasial menghilang, ekspresi Yuan dan Jun akhirnya menjadi rileks. Kedua sosok itu melintas dan tiba di halaman dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga bahkan empat Dewa Abadi di halaman tidak memperhatikan mereka dan terkejut. Sangat cepat. Keempat Raja Abadi benar-benar terkejut, belum lagi tiga lainnya. Yuan dan Jun tidak pergi lama, tapi juga tidak singkat. Melihat mereka telah kembali dengan selamat, Seng segera menghela nafas lega dan buru-buru bertanya kepada mereka, apa yang dikatakan Dewa Surga. Mulai hari ini dan seterusnya, negara-negara berperang dapat bergerak bebas di planet abadi. Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, harganya adalah Sengoku harus tunduk kepada Gunung Dewa Langit dan mendengarkan semua pengaturan dalam perang. Perintahnya sekarang adalah mengintegrasikan semua kekuatan di dunia. Hati Luan mencelos saat mendengar ini. Memang benar, itu persis seperti prediksi Fuyu. Seng sangat senang saat mendengar kalimat pertama, tapi ekspresinya menjadi lebih berat saat dia mendengarkan. Namun, dia juga tahu bahwa Dewa Abadi pasti berada di bawah banyak tekanan untuk menyetujuinya. Seperti apa? Rupa Dewa Surga, Dewa Abadi lainnya bertanya, apakah dia sangat kuat? Yuan dan Jun memandang Raja Abadi. Yuan mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Jun membuka mulutnya, tapi suaranya sangat suram. Meskipun Dewa Surga tidak menunjukkan kekuatan apapun, tapi, meski begitu, kita bisa merasakan kekuatannya. Berdiri di depannya, sepertinya semuanya berada di bawah kendalinya. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menolak sama sekali. Keempat Raja Abadi tersentak dan saling memandang dengan kaget. Kita harus tahu bahwa Guru Abadi dan Permaisuri Abadi sudah berada di panggung Raja Surgawi. Bagaimana mereka bisa merasakan perasaan seperti itu ketika berdiri di hadapan Dewa Surgawi? Alam Dewa Surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya sebenarnya bukanlah sebuah lelucon. Di samping, ekspresi Luan tidak berubah, tapi ada beberapa fluktuasi di kedalaman matanya. Dia belum pernah melihat Empyrean Gat sebelumnya, tapi sosok sekuat itu sangat mengkhawatirkannya, sehingga membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tepat pada saat ini, King mau tidak mau bertanya dengan bingung, Perang apa? Dewa apa? Semua orang menoleh, memang benar King tidak mengetahui hal ini. Hanya Guru Ilahi, Permaisuri Ilahi, Empat Raja Abadi, dan Tuan Muda masa depan yang mengetahui hal ini. Chen belum diumumkan secara resmi sebagai Tuan Muda, bahkan Chen pun diberitahu tentang hal ini. Sebelumnya, dia tidak mengetahui hal ini, apalagi King. Namun, karena King sudah mendengar tentang ini, hal itu tidak dapat disembunyikan lagi. Tapi sekarang, tidak ada yang punya mood untuk menjelaskan secara perlahan kepada King. Seng menarik napas dalam-dalam. Setelah merenung sejenak, dia berkata pada King, Tuan Muda kedua, ada beberapa hal yang harus kami laporkan kepada Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi. Mengenai pertanyaan Anda, saya akan menjawabnya nanti. Untuk saat ini, saya ingin meminta Tuan Muda kedua untuk pergi sebentar. Bagaimana dengan itu? King tercengang saat mendengar ini. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Di masa lalu, dia juga telah pergi berkali-kali. Namun, kali ini, Raja Abadi hanya mengizinkannya pergi sendirian, dan tidak memberitahu Luan dan Yao. Hal ini sedikit banyak membuatnya merasa sedikit tidak senang. Adik perempuan Yao masih baik-baik saja, tetapi mengapa Luan pun mau mendengarkan? Namun, King bukanlah seseorang yang terlalu peduli dengan masalah ini. Bagaimanapun, dia akan mengetahuinya nanti. Dia mengangkat bahu dan berkata, Baiklah, aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan ini, King terbang keluar dari halaman Guru Ilahi dan dengan cepat menghilang. Melihat sosok King yang menghilang, Yuan dan Jun juga sedikit bingung. Kegelisahan berangsur-angsur muncul di hati mereka. Mereka berdua tidak tahu masalah apa yang mengharuskan King pergi. Yuan memandang Seng dan bertanya, Apa itu? Guru Ilahi, yang terbaik adalah jika Anda siap secara mental. Semua orang tidak tahu bagaimana cara berbicara. Bahkan Seng merasa sulit untuk berbicara. Namun, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, Ki telah ditangkap, dia memang bekerja dengan Deadkin, dan telah mengaku. Mendengar perkataan Seng, hati Yuan dan Jun bergetar, dan mata mereka berubah serius. Sebenarnya, mengenai Ki yang bekerja dengan Deadkin, semua orang sudah bertekad dalam hati mereka. Sekarang setelah mereka mendapat konfirmasi, mereka tidak terkejut. Sebaliknya, mereka akhirnya menghela nafas lega. Pengkhianat Semoku akhirnya ditangkap. Dengan cara ini, kerugian Semoku bisa diminimalkan. Itu hal yang bagus. Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Di mana dia? Dia dikurung, menunggu Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi menanganinya. Seng berhenti, dan berkata, Ada satu hal lagi. Yuan dan Jun tercengang. Juni bertanya, Apa itu? Seng mengertakkan gigi, dan akhirnya berkata dengan susah payah. Chen juga bekerja dengan Deadkin. Ledakan. Tubuh Yuan dan Jun langsung gemetar, seperti disambar petir. Keduanya langsung melebarkan mata dan menatap Seng dengan tidak percaya. Apakah tamu? Yuan segera mengepalkan tangannya. Ekspresinya dipenuhi amarah dan keraguan. Itu sangat rumit saat dia meneriaki Seng. Yuan dan Jun baru saja menerobos, dan aura mereka tidak stabil dan tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Sedikit fluktuasi dalam emosi mereka akan segera menyebabkan energi kuat di tubuh mereka meluap. Hal ini segera berdampak pada empat guru ilahi, Yao, dan Luan. Yuan dan Jun segera menyadari hal ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengendalikan auranya, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan emosinya. Jun bertanya lagi dengan cemas, apa yang terjadi? Karena dia sudah mengatakannya, Seng tidak menyembunyikan apapun. Dia mulai dari awal, dari penemuan Luan tentang sesuatu yang salah dengan Chen, hingga bagaimana Chen berinisiatif membahas kerjasama dengan Luan, dan isi utama negosiasi. Pada akhirnya, Luan dan Yao memberitahu Seng tentang hal ini. Seng menangkap Chen dan menginterogasinya tentang bagaimana dia meninggalkan Semoku, waktu komunikasinya dengan Qi, dan tujuannya. Butuh banyak usaha bagi Dang Seng untuk menyelesaikan pidatonya dari awal hingga akhir. Setelah dia selesai berbicara, Seng menarik nafas dalam-dalam dan memandang guru ilahi dan permaisuri ilahi dengan cemas. Bukan hanya dia, semua orang di halaman juga sama. Yao dan Luan juga melihat ke arah guru ilahi dan permaisuri ilahi. Luan tidak berencana mengatakan apapun, sementara Yao ingin menghibur orang tuanya. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa saat melihat ekspresi orang tuanya. Ekspresi Yuan dan Jun sangat marah. Pembuluh darah di wajah dan leher Yuan menonjol. Auranya yang sangat terkendali seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Berbeda dengan wajah Yuan yang merah karena marah, wajah Jun tidak terlalu marah. Sebaliknya, hal itu dipenuhi dengan keputus asaan dan sakit hati. Wajahnya sangat pucat. Jadi itu alasannya. Jadi itu alasannya. Pantas saja siang Jun menyuruhnya menjaga Sengoku. Jika tidak, pada akhirnya tidak akan ada yang tersisa. Saat itu, dia pasti terlihat marah. Sekarang dia memikirkannya, itu sungguh konyol. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Orang yang mengkhianatinya tak lain adalah putra sulungnya sendiri. Di mana martabatnya? Di manakah martabat dan kemuliaan Sengoku? Yuan sangat marah. Dia merasa tubuhnya akan meledak karena amarah. Dia langsung bertanya pada Seng dengan marah, di mana dia? Kami menguncinya di halaman rumahnya sendiri. Seng benar-benar ketakutan saat melihat ekspresi guru ilahi. Dia segera berkata, Sampai saat ini, berita ini belum menyebar. Hanya kami berempat dan empat menteri ilahi yang tahu. Sebelum Seng selesai, suara Yuan menghilang di halaman. Dia tidak peduli apakah berita itu tersebar atau tidak. Dia ingin segera melihat anak tidak berbakti ini. Saat Jun melihat Seng pergi, dia segera mengikuti dari belakang dan menghilang dalam sekejap. Melihat dua orang yang menghilang ke udara, keempat Raja Abadi, Yao, dan Luan semua tahu apa yang telah terjadi. Mereka segera terbang menuju ke arah halaman. Sengoku tidak besar. Kediaman Chen tidak jauh dari halaman guru ilahi. Saat ini, Chen sedang duduk di belakang meja di kamarnya. Dia sudah lama dikurung di sini dan tidak melakukan apapun. Dia sedang tidak berminat untuk berkultivasi dan hanya bisa mengandalkan buku-buku di rak untuk menghabiskan hari-harinya. Dia tidak tahu kapan dia bisa meninggalkan tempat ini. Dia telah menunggu lama dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Entah dia hidup atau mati, lebih baik segera berakhir. Dia sudah memikirkan hal ini sejak lama. Saat dia sedang membaca untuk menghabiskan waktu, tiba-tiba terdengar suara keras. Ledakan. Ketika pintunya runtuh, Chen, yang sedang membaca dengan tenang, ketakutan. Aura menakutkan masuk dari pintu. Dia segera bangkit dan bersiap keluar untuk melihat-lihat. Namun, saat dia bangun, dua sosok sudah berdiri di depannya. Ayah dan ibu. Saat melihat dua sosok berdiri di dalam ruangan, tubuh Chen bergetar hebat. Dia tercengang. 3142. Di dalam rumah, Yuan dan Jun sedang melihat ke arah Chen, dan Chen juga melihat mereka berdua. Yang lain menyusul dengan sangat cepat. Empat Raja Abadi, Yao, dan Luan dengan cepat tiba di halaman. Mereka berenam bisa melihat Yuan dan Jun berdiri di tengah rumah dari luar, tapi mereka tidak bisa melihat Chen. Keempat Raja Abadi ragu-ragu, tidak tahu apakah mereka harus masuk. Yao dan Luan juga sama. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Yao ingin masuk ke dalam rumah, tapi Luan meraih pergelangan tangannya. Yao menoleh untuk melihat Luan. Luan tidak berkata apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Hal ini hanya membutuhkan mereka berdua, tidak perlu pihak ketiga. Sebagai guru abadi dan permaisuri abadi, Yuan dan Jun adalah ahli yang sangat stabil. Mereka tahu bagaimana mengendalikan diri dan tidak akan menimbulkan masalah. Beberapa hal harus dilakukan sebagaimana mestinya. Jika orang lain mencoba membujuk mereka, hal itu tidak hanya tidak akan mempengaruhi hasilnya, tetapi juga akan berdampak pada mereka. Anak tidak berbakti, berlutut, Yuan meraung, suaranya sangat keras hingga melukai telinga semua orang. Bahkan menyebar ke seluruh Sengoku, sehingga semua orang di Sengoku bisa mendengarnya dengan jelas. Semua orang di Sengoku terkejut dan menoleh untuk melihat ke tengah. Ini adalah suara guru abadi, dan dipenuhi dengan kemarahan. Semua orang tercengang, tapi tidak ada yang berani mendekat, apalagi menyelidiki. Setelah Yuan meraung, hati Chen bergetar. Sebenarnya dia sudah tahu kalau dia harus diadili oleh orang tuanya setelah mereka keluar dari pengasingan. Sebelumnya, dia aman. Selama proses dikurung di sini, dia telah mempersiapkan mentalnya untuk hari ini. Namun, ketika mereka berdua berdiri di depannya, dia menyadari bahwa persiapannya tidak ada gunanya. Namun, itu tidak sepenuhnya sia-sia. Setidaknya dia tidak mogok sekarang. Dia memandang orang tuanya yang marah, dan sebagai perbandingan, dia tampak agak tenang. Dia berjalan keluar dari balik meja, berjalan ke ruang kosong di depannya, dan berlutut. Celepuk. Lututnya mengeluarkan suara tumpul saat dia berlutut di tanah. Kamu menghianati klan dan berkolusi dengan musuh. Apalagi yang ingin kamu katakan. Yuan mengepalkan tinjunya, seolah dia akan membunuh Chen kapan saja. Tubuh Chen bergetar. Dia menatap orang tuanya dan berkata, saya akui bahwa saya berkolusi dengan musuh, tapi saya tidak menghianati klan. Beraninya kamu berdalih. Yuan meraung. Apa menurutmu hanya karena kamu menyakiti klan Hachiko, kamu tidak menyakiti Sengoku? Anda telah mempelajari aturan Sengoku sejak Anda masih muda. Menghianati aturan berarti menghianati klan. Chen memandang orang tuanya. Ia tak ingin berlarut-larut dalam kebuntuan masalah ini. Dia berkata, karena menurutmu begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jadi hanya kamu yang mau mengakuinya. Abis berteriak dengan marah. Bekerja dengan Qi, berkolusi dengan Dekin, dan bahkan mencoba menghasut Yao dan Luan untuk memberontak. Kamu mengakui semua ini? Ya, kata Chen. Aku akan mengakuinya. Berderak. Yuan sangat marah. Wajahnya memerah seolah darah akan muncrat. Dia membanting telapak tangannya. Bang. Chen bahkan tidak sempat bereaksi ketika telapak tangannya mengenai dadanya. Darah muncrat dari mulutnya saat dia dikirim terbang. Ledakan. Tubuh Chen menabrak meja dan rak buku, dan retakan dalam muncul di dinding. Rak buku di sekelilingnya runtuh, dan semua buku berjatuhan satu demi satu, mendarat di tubuhnya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Off. Darah segar muncrat dari mulut Chen. Yang dia keluarkan bukan hanya darah segar, tapi juga pecahan organ tubuhnya. Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Wajahnya pucat seperti tercekik, dan dia tampak seperti akan mati kapan saja. Serangan telapak tangan itu hampir merenggut nyawa Chen. Hati Jun terasa sakit melihat situasinya. Dia segera menghentikan suaminya saat air mata mengalir di wajahnya. Dia berkata kepada Abis dengan cemas, berhenti berkelahi. Abis memandang Jun. Dia secara alami mencintai istrinya, tapi itu berbeda dari situasi saat ini. Sudah lama sekali dia tidak melihat istrinya menangis. Abis, hatinya sakit, tapi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, surga punya aturan. Tidak ada yang bisa melawannya. Setelah itu, Abis melihat ke arah Chen, yang terbaring di kekacauan, dan mengepalkan tinjunya. Apakah dia marah? Tentu saja dia marah. Apakah dia patah hati? Sangat patah hati. Dia marah karena anak-anaknya sendiri telah mengkhianati klan dan berkolusi dengan musuh. Dia selalu percaya diri pada ketiga anaknya dan tidak pernah menyangka hal seperti ini akan menimpanya. Terutama setelah kejadian Qi, dia secara pribadi telah berbicara dengan ketiga anaknya dan mengatakan kepada mereka untuk tidak mengambil jalan yang salah. Meski begitu, sesuatu masih terjadi. Ketika dia berbicara dengan ketiga anaknya, dia sangat mengkhawatirkan Yao karena Yao berpikiran sederhana. Luan memiliki garis keturunan Deadkin dan merupakan yang paling berbahaya. Berikutnya adalah King. Bagaimanapun, King selalu bebas dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Dia mungkin tertipu oleh Deadkin. Abis paling tidak mengkhawatirkan Chen karena Chen telah menjalankan terlalu banyak misi. Dia berpikir bahwa Chen memiliki temperamen yang stabil dan ambisius. Tidak peduli apapun yang terjadi, mustahil baginya untuk berkolusi dengan Deadkin. Melihat Chen yang muntah darah, seluruh tubuh abis bergetar hebat. Saat dia mengerahkan kekuatannya dan hendak meneriaki Chen, Chen berbicara lebih dulu. Wajahnya berlumuran darah dan dia bahkan tidak bisa menopang dirinya dengan tangannya. Namun, dia dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan menatap orang tuanya dengan sekuat tenaga. Jika, Anda telah menunjuk saya sebagai tuan muda sebelumnya, saya tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Chen mencoba yang terbaik untuk berbicara. Seseorang dapat mendengar rasa sakit di tubuhnya dari suaranya, tetapi mereka juga dapat mendengar rasa sakit di hatinya. Air mata kesedihan mengalir dari mata Chen saat dia berteriak dengan suara serak, Aku ingin menjadi guru abadi. Aku tidak akan mengkhianati klan. Saya hanya bisa berkontribusi. Bas! Tubuh abis dan Jun bergetar hebat. Keduanya langsung melebarkan mata dan menatap anak mereka dengan tidak percaya. Tidak hanya mereka berdua, bahkan empat raja abadi di luar pintu gemetar hebat ketika mendengar kata-kata ini. Mereka tercengang. Mereka tidak pernah mengira akan ada alasan seperti itu. Apa yang dikatakan Chen dalam keadaan seperti itu, selain keadaan Chen yang menangis, tidak mungkin dia berbohong. Juga tidak perlu menggunakan alasan ini untuk berbohong. Kalimat ini adalah alasan sebenarnya mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Untuk posisi master abadi. Segera, empat raja abadi di luar pintu memandang ke arah Yao. Wajah Yao pucat. Dia secara alami mendengar kata-kata Chen dengan jelas. Suaminya telah mengucapkan kata-kata ini kepadanya sebelumnya agar dia dapat mempersiapkan mentalnya. Namun, meski begitu, saat dia mendengar kata-kata tersebut dari kakaknya, dia tetap tidak bisa menerimanya. Perasaan ini, seolah-olah dia telah menyakiti kakaknya. Mata Yao langsung memerah. Luan melihat ekspresi istrinya dan mengulurkan tangan untuk memegang erat tangannya, membantunya mengendalikan emosinya. Di dalam rumah, Abis dan Jun memandang putri mereka di luar pintu, lalu saling memandang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa alasan mengapa anak mereka dipaksa melakukan kesalahan besar sebenarnya adalah demi posisi guru abadi di masa depan. Memang benar, sebelum Yao tumbuh dewasa, kandidat di hati mereka secara alami adalah Chen. Tidak diragukan lagi, Chen lebih cocok memikul tanggung jawab yang berat daripada King. Namun, setelah Yao menunjukkan bakatnya yang luar biasa, Abis dan Jun sangat jelas bahwa kekuatan Yao di masa depan pasti akan jauh lebih kuat daripada Chen. Meskipun rencana Yao dangkal, dia selalu murni dan baik hati. Itu sudah cukup selama ada seseorang yang membantunya dalam membuat rencana. Namun, posisi master abadi harus diberikan kepada seseorang yang lebih kuat. Oleh karena itu, keduanya secara bertahap memperlakukan Yao sebagai guru abadi masa depan. Namun, mereka tidak pernah menyangka hal-hal akan berkembang sejauh ini. Hati Jun sangat sedih, tapi abis tidak. Dia memandang Chen, dan matanya dipenuhi kebencian atas kegagalan Chen memenuhi harapannya. Posisi guru abadi adalah milik siapapun yang mampu. Guru abadi tidak pernah menjadi anggota cabang Sengoku manapun, dan tidak pernah menjadi anggota keluarga manapun. Abis memandang Chen, dan berkata dengan marah, siapapun yang kuat dan paling memenuhi syarat untuk memimpin Sengoku, posisi Sengoku akan menjadi milik orang itu. Jika anak-anak dari empat dewa abadi menunjukkan bakat yang tak tertandingi dan mematuhi aturan abadi, posisi guru abadi masa depan akan menjadi miliknya. Ini tidak akan pernah berubah. Abis mengepalkan tinjunya erat-erat, mengatupkan giginya, dan berkata dengan marah, bahkan jika aku dapat meramalkan bahwa kamu akan menghianati klan karena ini, aku tidak akan pernah mengubah keputusanku. Posisi master abadi tidak akan pernah menjadi milikmu. Mendengar perkataan abis, tubuh Chen yang tergeletak di genangan darah bergetar. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah mengira ayahnya akan begitu tegas. Namun, jika bukan karena adik perempuan, aku akan menjadi orang yang paling berbakat. Posisi master abadi akan menjadi milikku. Chen tidak mau menerima ini. Untuk mewarisi posisi guru abadi, dia bekerja keras siang dan malam untuk berkultivasi, dan melakukan begitu banyak misi berbahaya. Dia meraung, selama Yao tidak menginginkannya, itu milikku. Abis memandang putranya, dan sangat marah hingga wajahnya berubah ungu. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Abis ingin berbicara, tetapi pada akhirnya, dia mengendalikan emosinya dan tidak membentak Chen. Dia menoleh untuk melihat Jun, dan berkata dengan berat, ayo pergi. Tubuh Jun bergetar, dan hatinya sakit saat melihat anaknya yang terluka parah. Dia ingin menyembuhkan anaknya, tapi Abis memegang rat pergelangan tangannya. Saya harap sebelum Anda mati, Anda bisa mengetahui di mana kesalahan Anda. Abis memandang putranya, dan akhirnya berkata, dengan begitu, setelah kamu mati, nenek moyangmu mungkin akan memaafkanmu. Dengan itu, Abis dengan paksa menarik Jun keluar rumah, dia melepaskan formasi abadi, dan sekali lagi menempatkan Chen sebagai tahanan rumah. 3143 Sengoku, Ruang Konferensi Secara umum, sebagian besar hal yang perlu dilaporkan kepada Guru Ilahi atau ditangani oleh Guru Ilahi akan dilakukan di halaman Guru Ilahi. Hanya hal-hal yang sangat penting atau serius yang akan ditangani di ruang konferensi. Pada saat ini, Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi sedang duduk di ruang konferensi, termasuk empat Raja Abadi, Yao, dan Luan. Hanya ada delapan orang, dan tidak ada orang lain. Semua orang duduk, dan dengan kenyamanan Yuan, emosi Jun dengan cepat terkendali. Dia tahu bahwa sebagai Permaisuri Ilahi, dia harus menjaga ketenangannya dan tidak mempermalukan dirinya sendiri setiap saat, jadi dia menekan rasa sakit dan keputus asaan di hatinya. Keempat Raja Abadi memandang Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi, dan tidak ada yang berani berbicara. Keduanya terlalu emosional, dan pada akhirnya terserah mereka untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Namun, menurut aturan Abadi, Chen pasti akan mati. Namun, jika menyangkut darah dagingnya sendiri, banyak hal yang tidak dapat dinilai secara rasional. Ini adalah naluri manusia. Banyak hal yang harus diatasi dengan naluri emosional, dan terserah pada Guru Ilahi untuk menangani berbagai hal sesuai dengan aturan Abadi. Jika, Guru Ilahi benar-benar memberi mereka jalan keluar, keempat Dewa Abadi tidak akan setuju. Meskipun mereka adalah bawahan, mereka pasti akan memberi nasihat dengan sekuat tenaga, dan ini juga merupakan tanggung jawab empat Dewa Abadi. Segalanya harus dilihat dari sudut pandang semoku, dan bukan dari sudut pandang individu. Yuan memandang Jun yang akhirnya tenang, menarik nafas dalam-dalam, menoleh ke arah Seng, dan berkata, kita harus membuat keputusan tentang Chen dan Qi. Semua orang kaget saat mendengar ini. Bahkan Luan memandang Yuan, bertanya-tanya keputusan apa yang akan dia ambil. Seng segera menganggup dan berkata, bagaimana menurutmu, Guru Ilahi? Klan punya aturannya sendiri. Suara Yuan sangat berat, dan dia berkata dengan tegas, aku tidak bisa melanggar hukum demi keuntungan pribadi, dan aku tidak bisa membiarkan Dedkin mengendalikanku. Jika suatu hari mereka menggunakan ini untuk membuat keributan besar, dan Chen dan Qi masih hidup, reputasi dan status semoku akan rusak parah, atau bahkan hancur total. Semuanya akan dilakukan sesuai dengan aturan abadi, dan itu akan dieksekusi. Semua orang kaget, dan air mata yang baru saja ditahan Jun mengalir tak terkendali. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya, berusaha keras untuk tidak menangis keras-keras, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Tidak hanya Jun yang sedih, Yao juga sedih, dan air mata pun berlinang di wajahnya. Luan memandang Yao dan sedikit terdiam. Dia mengulurkan tangan dan memegang tangan istrinya. Hal semacam ini hanya bisa diterima secara perlahan oleh diri sendiri. Mengatakan apapun tidak ada gunanya. Setelah mendengar keputusan guru abadi, keempat raja abadi menghela nafas lega. Tampaknya guru abadi tidak membutuhkan mereka untuk khawatir dan telah membuat pilihan yang tepat. Faktanya, bagaimana mungkin Seng tidak kesakitan? Sekalipun dia tahu kita telah mengkhianatinya, bagaimana mungkin dia tidak sedih ketika putranya dieksekusi. Terlebih lagi, bahkan setelah Chen meninggal, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi masih memiliki seorang putra dan putri, tetapi dia benar-benar tidak memiliki apa-apa. Ia juga tidak berniat menikah lagi, yang berarti ia tidak akan mempunyai keturunan lagi. Melihat Permaisuri Abadi, Seng ragu untuk berbicara. Setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk angkat bicara. Daripada membiarkan Permaisuri Abadi kehilangan kendali lagi setelah dia tenang, dia sebaiknya menyelesaikan diskusi sekaligus. Dengan cara ini, dia bisa mengurangi jumlah naik turunnya. Kapan pelaksanaannya? Seng bertanya. Juga, haruskah kita mengumumkan hal ini kepada publik? Terutama alasan keduanya di vonis hukuman mati. Apakah ada kebutuhan untuk memberitahu orang lain? Master Abadi mengerutkan kening. Ini memang merupakan hal yang sangat penting. Kabar eksekusi keduanya secara alami harus diumumkan. Kalau tidak, jika Chen menghilang terlalu lama, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Untuk memperingatkan orang lain, berita kematian mereka harus diumumumkan. Namun, mengenai penyebab kematiannya, guru Abadi tidak mau mengumumkannya. Itu bukan untuk harga dirinya, tapi untuk harga diri negara-negara berperang. Selama Dedkin tidak mengumumkan masalah ini kepada publik, masalah ini bisa disembunyikan selamanya, dan orang luar tidak akan pernah tahu kejahatan keduanya. Bahkan jika Dedkin mengumumkannya ke publik, Sengoku pasti sudah mengeksekusi mereka berdua. Tidak akan ada masalah dengan eksekusinya, tapi akan ada beberapa penyembunyian. Namun, jika dibandingkan, yang terakhir tampaknya lebih baik. Mari kita tidak mengumumkan kejahatan mereka untuk saat ini. Master Abadi memikirkannya dengan serius, lalu berkata, mengumumkan kejahatan mereka sekarang akan mempengaruhi masa depan komandan. Bagaimanapun, mari selesaikan masalah lainnya terlebih dahulu. Adapun tanggal pelaksanaannya, ayo kita lakukan secepatnya. Guru Abadi menarik nafas dalam-dalam, dan suaranya langsung menjadi serak. Bahkan dia tidak sanggup menahan rasa sakit karena kehilangan seorang putra. Saat dia berbicara, Yuan menoleh ke arah Jun, mencoba menenangkan nada suaranya sebanyak mungkin, dan bertanya dengan lembut, lebih baik mengakhiri rasa sakit dengan cepat daripada memperpanjang rasa sakitnya. Kita anggap saja dia mati. Medan perang, bagaimana menurut Anda? Permaisuri Abadi membasu wajahnya dengan air mata. Dia menatap suaminya, tapi matanya benar-benar kabur karena air mata, dan dia tidak bisa membukanya sama sekali. Dia tidak tahan lagi, dan akhirnya menangis dengan suara keras. Kempat Master Abadi memandang Permaisuri Abadi. Mereka sudah mengenalnya begitu lama, dan semua perkataan serta tindakan Permaisuri Abadi selalu sangat tepat, dan dia telah ditiru sebagai panutan. Mereka tidak pernah kehilangan ketenangannya, apalagi menjadi seperti ini. Permaisuri Abadi telah kehilangan kendali atas emosinya, dan sekarang bukan waktunya untuk membicarakan banyak hal. Tidak ada jalan lain, semuanya terlalu mendadak. Guru Abadi melambaikan tangannya pada empat Guru Abadi, meminta mereka pergi. Setelah empat Guru Abadi pergi, Guru Abadi memandang Yao dan Luan, dan setelah memikirkannya, dia juga meminta mereka untuk pergi. Junior ini tidak bisa berbuat apapun untuk menghibur mereka. Kalian berdua datang lagi pada siang hari lusa. Yuan melihat keduanya dan berkata, Luan bangkit, membungkuh, dan berkata, Iya. Kemudian, Luan memandang Yao, yang juga menangis, dan mengulurkan tangannya untuk menariknya. Tangisan mereka berdua hanya akan memperbesar kesedihan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Hanya dengan berpisah mereka bisa tenang. Ayo pergi. Luan berkata lembut, dan meninggalkan Sengoku bersama Yao. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan Benua Kuno, Persatuan APS. Di lantai atas pavilion pusat, enam wanita klan Lu berkumpul. Yao tiba-tiba kembali dan memanggil Luan pergi dengan gembira, dan semua orang menebak apa yang terjadi. Meski mereka tidak yakin, kemungkinannya sangat tinggi. Jika tidak, bahkan Liu Yi tidak dapat memikirkan apapun yang dapat membuat mereka begitu bersemangat. Jika Guru Abadi dan Permaisuri Abadi keluar dari pengasingan dan benar-benar menerobos ke alam Raja Surgawi, itu akan menjadi masalah besar. Itu berarti selain klan Hachiko, akhirnya ada ahli rilem Raja Surgawi di dunia. Lebih penting lagi, setelah klan Hachiko pensiun, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi akan menjadi ahli terkuat, dan mereka dapat dengan mudah memerintah manusia dan binatang. Dan Luan adalah menantu Sengoku. Bahkan jika naga diberi keberanian, mereka tidak akan berani menyerang Luan, begitu pula semua manusia dan binatang di dunia. Inilah alasan sebenarnya mengapa Luan aman. Tentu saja yang terpenting adalah sikap klan Hachiko, terutama, sikap Dewa Gunung Langit. Klan Hachiko memiliki orang-orang yang menjaga Sengoku. Setelah Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi keluar dari pengasingan, klan Hachiko pasti akan mendapat kabar tersebut. Master Abadi dan Permaisuri Abadi yang baru saja menerobos ke alam Raja Surgawi jelas bukan lawan klan Hachiko. Dan klan Hachiko mematuhi Gunung Dewa Langit, dan yang terpenting adalah sikap Dewa Langit. Jika Dewa Surga ingin Sengoku berpartisipasi dalam perang, dia akan menghapus batasan Sengoku. Jika Dewa Surga tidak mau, bahkan jika Guru Abadi dan Permaisuri Abadi berhasil menerobos, itu akan sia-sia. Adapun apa yang akan dipilih Dewa Surga, Liu Yi tidak menebaknya, karena tidak ada gunanya menebak. Lebih baik menunggu hasilnya. Kenam wanita itu sudah lama menunggu di sini. Sudah lebih dari satu jam sejak Luan dan Yao pergi, dan mereka masih belum kembali. Namun, jika Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi menerobos, banyak hal yang harus mereka lakukan. Jika mereka mengadakan jamuan makan lagi, akan memakan waktu lebih lama. Namun, tidak ada seorang pun yang tersisa. Mereka terus duduk di sini dan menunggu, mengobrol dan tertawa satu sama lain untuk menghabiskan waktu. Akhirnya, gerbang alam ilahi tiba-tiba menyala, menyebabkan enam tubuh wanita gemetar, dan mereka segera berdiri. Orang yang keluar dari gerbang alam ilahi adalah Luan dan Yao. Saat enam wanita yang awalnya dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan hendak berbicara, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Yao sebenarnya menangis. Air mata terus mengalir di pipinya, dan wajah cantiknya yang tiada taraf menjadi sangat pucat. Apa yang sedang terjadi? Kenam wanita itu langsung terpana. Saat Yao menelpon Luan dan pergi, dia masih sangat bersemangat dan bahagia. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini hanya dalam satu jam? Apa yang terjadi selama periode waktu ini? Semua pertanyaan yang dilontarkan ke enam wanita itu langsung tertahan di mulut mereka, dan mereka menelannya kembali ke dalam perut mereka. Kenam wanita itu buru-buru maju untuk menghibur Yao, sementara Liu Yi melihat penampilan Yao yang menangis dan dengan cepat merenung. Meski Yao lembut, dia jarang menangis. Dia hanya pernah melihat tangisannya demi keselamatan Luan sebelumnya. Untuk bisa membuat Yao menangis, dan Luan baik-baik saja, kemungkinan yang tersisa sangatlah kecil. Mungkinkah? Suamiku, apa yang terjadi? Liu Yi buru-buru bertanya. Luan memandang Liu Yi, dan juga melihat kelima wanita yang menatapnya dengan tatapan bingung. Sambil menghela nafas panjang, dia menjelaskan semua yang terjadi tadi. 3.144 Setelah 15 menit, kantor menjadi sangat menyedihkan. Ketika ke enam wanita itu mendengar Luan menceritakan kepada mereka apa yang terjadi, hati mereka sangat berat. Ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah guru abadi dan permaisuri abadi telah berhasil menerobos ke alam Raja Surgawi, dan para dewa telah mencabut larangan Sengoku. Mulai sekarang, mereka dapat bergerak bebas di planet abadi dan bahkan membiarkan Sengoku menguasai manusia dan binatang. Berita ini adalah kabar baik bagi Ice Fire Alliance. Namun, kabar buruknya juga sangat berat. Guru abadi dan permaisuri abadi baru saja menerobos ke alam Raja Surgawi, dan mereka telah mengetahui hal ini segera setelah mereka keluar dari pengasingan. Emosi mereka sangat berfluktuasi sehingga mungkin mempengaruhi kultivasi mereka di masa depan. Menerobos adalah suatu kebahagiaan yang besar, tetapi kehilangan seorang putra adalah suatu kesedihan yang besar. Terlebih lagi, itu bukan kehilangan anak laki-laki biasa, tapi kematian seorang pengkhianat. Bahkan menurut pendapat Liu Yi, ini terlalu kejam untuk diberitahukan kepada guru abadi dan permaisuri abadi. Terutama ketika Chen mengakui bahwa keadaan menjadi seperti ini karena posisi guru abadi. Kata-kata ini mungkin tidak berdampak banyak pada guru abadi dan permaisuri abadi, tapi pasti akan berdampak besar pada Yao. Semua orang terus menghiburnya. Akhirnya, emosi Yao berangsur-angsur stabil dan dia berhenti menangis. Namun, dia hanya menstabilkan emosinya. Melihat penampilan Yao, semua orang tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima dalam waktu singkat. Dia perlu waktu untuk membersihkannya secara perlahan. Guru abadi meminta mereka untuk pergi lusa untuk memberikan waktu kepada permaisuri abadi untuk menerimanya. Bagi permaisuri abadi, yang telah mengalami terlalu banyak badai, dua hari sudah cukup. Bahkan jika dia sedih, dia akan menyembunyikannya dengan baik di dalam hatinya dan tidak membiarkan orang lain melihatnya. Mengenai eksekusi Chen dan Qi, Liu Yi dengan berani menebak bahwa itu akan dilakukan hari ini atau besok, atau bahkan hari ini. Itu sangat sederhana. Jika ditunda terlalu lama, itu sama saja seperti menggosokkan garam pada luka permaisuri abadi lagi. Guncangan yang berulang-ulang akan membuatnya semakin pingsan. Meskipun memotong simpul gordian akan sangat menyakitkan, itu hanya akan menyakitkan untuk sementara dan bukan penyiksaan jangka panjang. Master abadi yang menerobos ke alam Raja Surgawi adalah masalah yang sangat besar bagi negara-negara berperang, yang telah tidak aktif selama 13 ribu tahun. Semua orang di Sengoku pasti ingin sekali mencobanya. Mereka pasti tidak bisa menunggu. Master abadi pasti tidak akan bisa menunggu. Dia pasti ingin melakukan sesuatu yang besar selama masa jabatannya dan menghidupkan kembali Sengoku. Dia bahkan ingin menjadi eksistensi yang melampaui klan Hachiko. Bagi seorang pemimpin yang kompeten, tujuan terpentingnya adalah memimpin perlombaan menuju kehebatan, bukan hal-hal sepele. Setelah semua orang mengirim Yaoan ke pavilion pribadinya untuk beristirahat, Liu Yi dan Luan tinggal bersama. Dia memandang Luan, dan berkata, Suamiku, Dewa Ilahi telah memintamu dan adik perempuan Yao untuk datang lusa. Mereka pasti akan mendiskusikan hal-hal penting selanjutnya. Sengoku pasti akan menanyakan banyak pertanyaan tentang aliansi sekte dan binatang mistik. Sebaiknya kita bersiap dan memikirkan pertanyaan apa yang akan diajukan oleh guru abadi agar kita tidak bingung dan tidak dapat menjawab tepat waktu. Baiklah, Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian. Klan Hachiko, Sengoku. Siang hari, di ruang pertemuan. Pada saat ini, guru abadi, permaisuri abadi, empat raja abadi, menteri abadi yang penting, serta King, Yao, dan Luan, total 22 orang sedang duduk di ruang konferensi, mempersiapkan pertemuan. Setelah dua hari penyesuaian, permaisuri abadi, yang duduk di ujung meja bersama guru abadi, menjadi sangat tenang. Tidak ada sedikitpun kesedihan di wajahnya, dan dia sangat baik dan murah hati. Meskipun Yao belum mencapai level permaisuri abadi, Luan telah berada di sisinya selama dua hari terakhir, dan emosinya telah stabil. Yao tahu bahwa semakin kuat dia, emosinya akan semakin berkurang. Dia harus menyadari kenyataan dan tidak membiarkan dirinya menjadi beban bagi suami dan keluarganya. Dua peristiwa besar terjadi dalam dua hari terakhir. Yang pertama adalah perintah guru abadi untuk memberitahu seluruh klan tentang informasi yang hanya diketahui oleh empat raja abadi. Informasi tentang perang galaksi, informasi tentang perlombaan kematian, dan apa yang akan dilakukan semua orang selanjutnya semuanya telah dijelaskan. Ketika semua orang di negara-negara berperang mendengar ini, mereka semua tercengang. Bahkan setelah dua hari, banyak orang masih tidak bisa mencernanya dan tidak percaya. Namun, guru abadi pasti tidak akan memberitahu mereka tentang gunung dewa surga, dia juga tidak akan memberitahu manusia dan binatang mistik di dunia, karena dewa surga tidak mengizinkannya melakukan hal itu. Peristiwa besar kedua adalah pengumuman kematian Chen dan Qi kepada klan. Ketika mereka mendengar berita ini, semua anggota klan tercengang. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Qi telah ditangkap, dan mereka juga tidak tahu tentang kematian Chen. Meskipun Raja Abadi mengumumkan kematian mereka, mereka tidak menjelaskan penyebab kematiannya, juga tidak mengatakan di mana tubuh mereka berada. Hal ini membuat semua orang di Semoku membicarakannya. Tentu saja mereka tidak berani membicarakannya secara terbuka, dan hanya bisa membicarakannya secara pribadi. King tentu saja menerima berita itu juga. Dia tidak hanya menerima beritanya, tetapi dia juga menerima kebenarannya. Seng secara pribadi telah mengatakan yang sebenarnya kepada King. King kaget dan tidak percaya. Dia tidak menyangka kakaknya akan melakukan hal seperti itu, dan karena alasan seperti itu. Harus dikatakan bahwa King jauh lebih rasional daripada Yao. Meskipun King selalu bebas dan tidak suka dikendalikan oleh orang lain, dia sebenarnya adalah orang yang mengikuti aturan. Itu adalah sifatnya. Dia akan dihargai atas kontribusinya, dan dihukum atas kesalahannya. Meski ia kecewa, sedih, dan menyesal atas kematian kakak laki-lakinya, ia tahu bahwa ia pantas mendapatkannya. Dia bahkan tidak meneteskan air mata sedikitpun. Setiap orang yang seharusnya berada di sini hadir. Guru abadi melihat sekeliling dan menarik nafas dalam-dalam. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam dua hari terakhir. Sudah waktunya mengadakan pertemuan untuk menyimpulkan dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kematian Chen dan kita lah ditangani. Setelah pertemuan, perintahkan semua anggota klan untuk tidak membicarakan masalah ini, dan tidak membicarakannya dengan orang luar, kata Master Abadi dengan suara rendah. Mereka yang tidak patuh akan dihukum berat. Semua orang terkejut saat mendengar ini dan mengangguk. Keputusan ini benar. Jika mereka terus membicarakan masalah ini, mungkin akan muncul rumor yang merugikan Sengoku. Yang lebih penting adalah apa yang akan dilakukan negara-negara berperang selanjutnya, kata Guru Abadi. Sekarang Sengoku telah diangkat, dan para dewa telah mengizinkan kita untuk menguasai dunia. Ini memberi kita kesempatan untuk mendapatkan kembali pengaruh kita. Bagaimana menurutmu? Semua orang saling memandang, dan tak lama kemudian, seseorang angkat bicara. Itu adalah satu-satunya wanita di antara keempatnya, Seng, Po, Chi, dan Sue, Sue. Dia adalah yang paling cerdas di antara keempatnya, dan dia berkata dengan suara yang jelas, saya pikir masalah ini harus diperlakukan secara berbeda antara manusia dan binatang. Yang ada di hadapan kita bukan hanya perang galaksi, tapi juga kesulitan manusia. Saat berbicara tentang kerjasama, pertama-tama kita harus membuat binatang buas itu berhenti menyerang manusia dan mengembalikan manusia yang ditangkap. Selain itu, kita harus meminta semua binatang melakukan yang terbaik untuk menemukan manusia dan mengirim mereka ke wilayah yang kita tetapkan. Semakin banyak manusia yang kita kirim kembali, semakin banyak kita akan diampuni. Sekarang Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi telah menerobos, itu berarti kita adalah pihak yang lebih kuat. Sue melanjutkan, para binatang melakukan ini pada manusia, jadi ketika mereka mengetahui bahwa Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi lebih kuat, mereka pasti akan ketakutan. Kita harus menggunakan emosi ini untuk membuat para binatang merasa takut, hanya dengan begitu akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Saat kita melakukan kontak dengan mereka, kita harus galak. Jika kita memberi mereka syarat pengampunan, hal itu akan memudahkan kerjasama di masa depan, membuat semua makhluk di bawah langit mendengarkan kita. Ini juga akan memberikan penjelasan kepada aliansi sekte, membuat mereka bersedia bekerjasama dengan binatang buas. Jika kita bersikap lembut terhadap binatang sejak awal, tidak hanya akan sulit melakukan apapun, bahkan aliansi sekte pun tidak akan ramah terhadap kita, dan kita akan kehilangan prestise kita di antara manusia. Setelah mendengar perkataan Sue, semua orang mengangguk setuju. Meskipun negara-negara berperang memiliki niat baik untuk bekerjasama, mereka tidak harus menggunakan cara yang lembut. Di masa sulit, mereka harus menggunakan cara-cara yang memaksa, apalagi saat manusia berada dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka adalah orang-orang semoku, tapi mereka tetap manusia. Sekalipun ada karma, mustahil bagi mereka untuk tidak memiliki emosi sama sekali. Melanjutkan, Guru Abadi memandang Sue yang berhenti dan berkata, Sue masih bisa melanjutkan, tapi dia takut dia akan bicara terlalu banyak. Karena Guru Abadi memerintahkannya, dia secara alami melanjutkan, mengatakan, pertama-tama kita harus memilih beberapa wilayah yang baik, memberikan semua aliansi sekte bawah tanah tempat tinggal, serta memberikan semua manusia di bawah langit tempat baru untuk tinggal. Hidup. Selama Perang Bintang, aliansi sekte harus dipimpin oleh semoku, mendengarkan perintah semoku, atau mereka tidak lagi dilindungi oleh semoku. Sedangkan untuk binatang buas, ku dengar naga sudah menyatukan semua ras. Kita bisa meminta naga memimpin semua binatang, tapi naga harus mendengarkan perintah kita. Ketika dia berbicara di sini, alis Guru Abadi jelas berkerut. Sue memperhatikan perubahan suasana hati Guru Abadi, segera berhenti dan tidak melanjutkan, bertanya, beranikah saya bertanya kepada Guru Abadi. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Semua yang sebelumnya benar, hanya kalimat terakhir yang salah. Master Abadi memandang ke arah Sue dan berkata, tidak mungkin para naga akan tunduk kepada kita, bahkan jika kita lebih kuat sekarang. Kalau tidak, saat itu, mereka pasti sudah tunduk pada klan Hachiko. 3145 Di dalam aula pertemuan, semua orang jelas terkejut setelah mendengar kata-kata Guru Abadi. Semua orang bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Guru Abadi. Snow segera bertanya, apa maksud dari Guru Abadi? Sejauh yang saya tahu, ketika delapan klan kuno memusir ras lain dari delapan benua kuno, mereka membantai semua binatang aneh. Mereka tidak melakukan itu pada klan naga. Yuan memandang semua orang dan berkata dengan serius, klan Hachiko ingin merekrut naga dan membuat naga bekerja untuk mereka, menjadi tunggangan dan pembantu klan Hachiko. Namun, mereka ditolak oleh naga. Meskipun para naga diusir dari klan Hachiko dan dipenjarakan di Laut Selatan Kedua, mereka tidak menyerah. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya martabat para naga. Semua orang tersentak, mereka sebenarnya tidak mengetahui hal ini. Bahkan keempat Guru Abadi tidak mengetahui hal ini. Jika itu masalahnya, bahkan klan Hachiko tidak bisa membuat para naga tunduk. Dengan kekuatan semoku saat ini, hal itu memang mustahil. Kalau begitu kita hanya bisa bekerja sama, kata Snow. Yuan sedikit mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat seseorang. Semua orang tercengang dan segera mengikuti pandangan Guru Abadi. Jika Guru Abadi sedang melihat orang lain, mereka tidak akan terkejut. Namun, Guru Abadi tiba-tiba melihat ke arah Luan, yang tidak terduga. Faktanya, ada tiga alasan mengapa Luan bisa duduk di sini dan berpartisipasi dalam pertemuan penting tersebut. Alasan pertama adalah dia memiliki identitas khusus dan merupakan suami Yao. Alasan kedua adalah kekuatannya telah mencapai alam surga. Alasan ketiga adalah dia memiliki cukup bakat dan bisa menjadi lebih kuat di masa depan. Namun, meski begitu, di mata empat Guru Abadi, Luan hanya bisa mendengarkan dan tidak memiliki hak untuk berbicara. Namun, Yuan membuka mulutnya dan bertanya, Saya mendengar bahwa Anda telah memimpin persatuan APS untuk bekerja sama dengan Naga dan membiarkan Naga memimpin berbagai ras. Setelah diinterogasi oleh Yuan, Luan segera duduk ke depan. Meskipun dia tidak berdiri, dia jelas jauh lebih serius. Dia menganggup dan berkata, Iya, semua orang memandang Luan. Dua hari setelah Semoku dicabut dari larangan tersebut, Semoku telah mengirimkan banyak orang ke berbagai tempat umum untuk mengumpulkan informasi. Mereka secara alami tahu tentang kerjasama antara Naga dan Luan. Mereka juga tahu bahwa Luan menggunakan tulang Naga sebagai alat tawar-menawar. Setelah menerima jawaban positif, Yukari melanjutkan, Semoku akan bekerja sama dengan para Naga, dan banyak kerjasama hanya akan membuat segalanya semakin merepotkan. Semoku ingin menguasai dunia, bagaimana menurut Anda? Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut dan melihat ke arah Luan lagi. Itu tidak ada artinya. Makna guru ilahi sangat jelas. Hanya ada satu pihak yang mewakili manusia, Naga, dan semua binatang aneh lainnya. Entah itu Semoku atau aliansi es dan api. Hanya saja, mereka semua merasa pertanyaan ini tidak diperlukan. Semoku secara alami jauh lebih kuat daripada aliansi es dan api. Apakah mereka akan membiarkan aliansi es dan api memimpin? Selain itu, Luan adalah menantu Semoku. Tentu saja, Semoku akan memimpin. Namun, Yukari masih menanyakan pertanyaan ini. Nada suaranya sangat serius dan tidak terdengar seperti sedang bercanda. Tentu saja, Semoku akan mewakili manusia dan bekerja sama dengan Naga, kata Luan tanpa ragu-ragu. Semua orang menganggup ketika mendengar kata-kata Luan. Luan masih sangat peka. Sejak awal, mereka bias terhadap Luan hingga sekarang. Semua orang semakin yakin dengan karakter Luan. Namun, Luan tiba-tiba melanjutkan. Semua orang tercengang dengan kejadian ini. Mereka segera menatap Luan. Saya memiliki aliansi hidup dan mati. Guru ilahi harus mengingat ini. Luan berkata, suku macan langit selalu sombong. Mereka tidak akan mendengarkan perintah para naga. Mereka juga tidak akan bekerja sama dengan Semoku melalui para naga. Jika memungkinkan, saya berharap suku harimau langit dapat memimpin aliansi hidup dan mati dan bekerja sama secara langsung dengan Semoku. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Informasi intelijen yang mereka kumpulkan selama dua hari terakhir telah membuat mereka sadar akan keberadaan aliansi hidup dan mati. Namun, mereka baru mengetahuinya dalam dua hari terakhir. Namun, menilai dari kata-kata Luan, Guru ilahi sepertinya sudah mengetahuinya sejak lama. Mereka semua memandang Guru ilahi dan Permaisuri ilahi. Guru ilahi dan Permaisuri ilahi secara alami mengetahui bahwa Semoku adalah bagian dari aliansi hidup dan mati ketika pertama kali didirikan. Tanpa partisipasi Semoku, aliansi hidup dan mati tidak akan terbentuk. Tentu, Yukari tidak ragu-ragu dan setuju. Suku macan langit selalu seperti ini. Kita harus menghormati peradaban mereka. Tidak mudah bagi mereka untuk bekerja sama dengan kita. Luan segera menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Guru ilahi. Satu hal lagi. Guru ilahi memandang Luan dan berkata, Binatang mistik akan dipimpin oleh naga. Aliansi sekte harus bersatu sepenuhnya. Apalagi kita adalah manusia dan satu ras. Kita harus terikat bersama. Saya punya dua pilihan. Salah satunya adalah Semoku memimpin aliansi sekte secara langsung. Yang lainnya adalah aliansi APS untuk memimpin aliansi sekte. Aliansi APS akan bertanggung jawab kepada Semoku dan mendengarkan perintah Semoku. Menurut Anda mana yang lebih baik? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut, dan mereka buru-buru melihat ke arah Luan. Inilah yang dikatakan oleh Guru ilahi, jadi tentu saja mereka tidak dapat menyalahnya. Namun, mereka tidak tahu mengapa Guru ilahi mengatakan hal ini. Meskipun aliansi APS akan bertanggung jawab atas aliansi sekte dan Semoku hanya perlu mengendalikan aliansi APS, metode pengendalian ini akan menghemat banyak tenaga. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan kewenangan mereka dirampas. Jika Luan memiliki motif egois, kemungkinan besar perintah Semoku tidak akan dilaksanakan secara efektif. Lebih penting lagi, jika Ice Fire Alliance bertanggung jawab langsung, maka status Ice Fire Alliance akan terus meningkat. Sekalipun ada manfaatnya, itu tidak akan diberikan kepada negara-negara berperang. Itu tidak akan meningkatkan prestis seorang lain. Semua orang hanya bisa menahan emosinya dan melihat ke arah Luan, menunggu jawaban Luan. Di mata semua orang, Luan tidak terkejut dengan pertanyaan Guru ilahi, dia juga tidak ragu-ragu. Sebaliknya, dia dengan tenang menjawab, kemampuan aliansi APS masih dangkal. Aliansi sekte secara alami akan dipimpin oleh Semoku. Terlebih lagi, aliansi APS tidak ingin bercampur dengan aliansi sekte. Saya harap Guru ilahi bisa perlakukan aliansi APS sebagai bagian dari aliansi hidup dan mati. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Penolakan Luan tentu saja membuat mereka merasa lega. Namun, bagian kedua dari kalimat Luan membuat mereka mengerutkan kening. Perlakukan aliansi APS sebagai bagian dari aliansi hidup dan mati. Dengan kata lain, maksud Luan adalah aliansi APS tidak akan diperlakukan sebagai bagian dari aliansi manusia, tetapi sebagai eksistensi khusus dalam aliansi hidup dan mati. Tidak diragukan lagi, jika memang demikian, aliansi hidup dan mati tidak akan dikendalikan oleh suku macan langit, melainkan oleh Luan. Jika masih ada orang yang hadir yang tidak memahami maksud sebenarnya Luan setelah Luan mengatakan ini, maka mereka tidak pantas untuk duduk di sini. Luan menginginkan aliansi khusus yang melampaui manusia dan binatang, dan kemudian bekerja sama dengan Semoku. Selain itu, ini merupakan kerjasama yang setara. Menggunakan nama kendali suku macan langit, aliansi APS akan menjadi eksistensi yang tidak harus tunduk pada Semoku, dan dia akan menjadi pengendali sejati aliansi hidup dan mati. Rencana yang bagus Tidak hanya akan menjamin keamanan, tetapi juga akan menyelamatkan aliansi dari banyak masalah. Ini sama sekali bukan beban bagi aliansi hidup dan mati, hanya keuntungan saja. Tampaknya ambisi Luan tidaklah kecil. Dia tidak mau tunduk kepada siapapun, dan dia ingin memperoleh kebebasan dan otonomi penuh. Memang benar demikian. Ini bukan ide Luan, tapi ide Liu Yi. Jika seseorang ingin melakukan sesuatu, akan sangat tidak nyaman jika dimanjakan dan dikekang oleh orang lain. Sejak Liu Yi menggunakan kamar dagang Al-Kait untuk menggulingkan serikat buruh Starfire di kota Meteor Trail, dia tidak ingin ditahan oleh kekuatan lain, dan hal itu tetap sama sampai sekarang. Aliansi APS adalah aliansi APS, dan hanya milik keluarga Lu. Ia tidak akan terkejar oleh siapapun. Luan memandang Guru Ilahi dengan tenang dengan mata gelapnya, dan tidak ada emosi yang terlihat darinya. Guru Ilahi memandang Luan dan tidak menjawab untuk beberapa saat. Segera, seluruh ruang pertemuan menjadi sunyi. Semua orang terus melihat ke kedua sisi, dan tidak ada yang berani berbicara, menunggu jawaban Guru Ilahi. Akhirnya, setelah enam detik penuh, Guru Ilahi berbicara lagi. Dia memandang Luan dan berkata, Oke, saya setuju. Semua orang kaget saat mendengar ini. Pertama-tama mereka memandang Guru Ilahi dengan kaget, dan kemudian dengan cepat melihat ke arah Luan. Luan tidak tersenyum. Dia dengan tenang menangkupkan tangannya dan membungkuk, lalu berkata, Terima kasih, Guru Ilahi. Seperti yang diharapkan Liu Yi, Guru Ilahi setuju. Menurut Liu Yi, kunci dari persetujuan Guru Ilahi bukanlah Luan, tapi Yao. Yao adalah suami Luan. Menurut dunia sekuler, Yao juga laki-laki Luan. Selama Luan diberi posisi bebas, itu sama dengan Yao menjadi orang bebas, dan banyak hal tidak akan dibatasi oleh aturan Semoku. Karena Guru Ilahi sangat menghargai Yao, dia pasti tidak ingin budidaya Yao tertunda karena masalah rumit Semoku. Dengan cara ini, jika dia menyetujui permintaan Luan, dia bisa membiarkan putrinya berkultivasi dan melakukan apa yang dia ingin lakukan. Faktanya, Guru Ilahi benar-benar berpikir demikian. Namun, ada satu hal yang kurang lebih di luar dugaan Liu Yi. Selain membahas soal penguasaan dunia, ada hal lain yang harus diumumkan, kata Yuan lagi. Dia memandang semua orang dan berkata dengan lantang, sebagai Guru Ilahi, saya secara resmi mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Yao akan menjadi Tuan Muda Semoku. 3146 Ledakan Begitu dia mengatakan itu, pikiran semua orang menjadi kosong. Mereka memandang Guru Ilahi dengan kaget dan takjub. King, Yao, dan Luan juga sama. Kali ini, bahkan Luan pun terkejut. Dia mengerutkan kening dan menatap Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi dengan bingung. Permaisuri Ilahi tenang. Jelas sekali dia mengetahui keputusan ini sebelumnya dan sudah menyetujuinya. Ketika Liu Yi menganalisis Luan, masalah pengangkatan Tuan Muda juga disebutkan. Namun, Liu Yi yakin hal itu tidak mungkin dilakukan sekarang. Meskipun kematian Chen telah mendorong Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi untuk membuat keputusan ini sesegera mungkin untuk mencegah insiden lebih lanjut, jika Guru Ilahi setuju untuk memasukkan aliansi APS ke dalam aliansi hidup dan mati, itu berarti Yao, yang bukan di bawah jurisdiksi Semoku, akan diperlakukan sebagai setengah orang luar. Dengan cara ini, akan sangat sulit menjadikan Yao Tuan Muda. Paling tidak, dia harus bekerja di luar dan menjadi Tuan Muda Semoku. Selain itu, kontribusi Yao terhadap Semoku sangat sedikit. Tidak pantas menjadikannya Tuan Muda dengan terburu-buru. Lebih baik menunggu kekuatan Yao meningkat secara bertahap dan memberikan kontribusi dalam perang. Kemudian, cari waktu yang tepat untuk kembali ke Semoku dan mengambil alih posisi Tuan Muda. Hal ini akan memungkinkan Yao untuk bergerak bebas dan juga memungkinkan dia memberikan kontribusi dan menjadi Tuan Muda. Menurut pendapat Liu Yi, Guru Abadi Kemungkinan Besar akan membuat pilihan seperti itu. Namun, Liu Yi salah. Guru Ilahi, seperti yang diharapkan, Seng segera berkata, kapan Guru Ilahi membuat keputusan seperti itu? Mengapa Anda tidak mendiskusikannya dengan kami? Itu benar, menjadikan Tuan Muda bukanlah perkara kecil. Ini adalah masalah besar. Semoku berbeda dengan klan Hachiko. Keputusan tidak bisa diambil oleh pemimpin klan saja. Keempat Guru Ilahi juga mempunyai hak untuk berbicara mengenai masalah Tuan Muda. Mendengar ini, Yuan menoleh keempat Guru Ilahi dan bertanya, Apakah Anda keberatan? Atau apakah Anda memiliki kandidat yang lebih baik? Ini. Keempat Guru Ilahi terkejut. Mereka segera saling memandang. Faktanya, mereka sudah lama memperlakukan Yao sebagai satu-satunya Tuan Muda. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Kontribusi Yao saja tidak cukup. Oh angkat bicara, dan buru-buru berkata, Putri Yao memang kandidat terbaik, tapi tidak bisakah kita menundanya lebih lama lagi? Terlebih lagi, jika kami mengumumkan posisi Tuan Muda sekarang, aku khawatir Dedkin akan mengambil tindakan terlebih dahulu, dan itu akan membuat Putri Yao berada dalam bahaya yang lebih besar. Apa menurutmu Dedkin itu sebodoh itu? Jika kita tidak menunjuk Tuan Muda, mereka tidak akan tahu siapa wei. Tidakkah mereka tahu ancaman yang diberikan Yao kepada mereka? Abis memandang Poh dan berkata, jika Deat Rache memiliki kemampuan seperti itu, mereka tidak akan bertarung dengan kita selama jutaan tahun. Keempat Raja Abadi saling memandang. Mereka tidak dapat menyangkal kata-kata Guru Abadi untuk sesaat, tetapi masalah ini terlalu mendadak, dan mereka merasa terlalu terburu-buru. Jika tidak ada alasan atau calon lain, maka masalah ini selesai. Yuan tidak memberi terlalu banyak waktu kepada keempat Raja Abadi untuk berpikir. Dia berbicara lagi dengan suara yang sangat berat yang jelas-jelas mendominasi dan memerintah. Bagaimana menurutmu? Mendengar nada suara Guru Abadi, keempat Raja Abadi terkejut. Bagaimanapun juga, Guru Abadi adalah Guru Abadi. Selain itu, dia baru saja menerobos dan menemui kejadian yang tidak terduga. Bahkan mereka tidak berani memprovokasi Yuan saat ini. Apalagi Yao memang kandidat di hati mereka. Pada akhirnya, keempat Raja Abadi hanya bisa mengangguk setuju. Baiklah, Seng angkat bicara, nada suaranya agak berat, dan dia berkata tanpa daya, kami akan melakukan apa yang Guru Abadi katakan. Saat dia berbicara, keempat Raja Abadi berdiri. Melihat ini, semua Menteri Abadi segera berdiri dan memandang Yao. Yao jelas terkejut. Pada saat ini, bahkan King, yang duduk di samping, berdiri dan berbalik menghadap Yao. Setelah itu, semua orang menangkupkan tangan dan berkata serempak, Salam, Tuan Muda. Suara mereka sangat keras, bahkan menyebar jauh dari aula pertemuan, menyebar ke seluruh Semoku. Semua orang di Semoku mendengarnya dengan jelas. Mereka semua menoleh untuk melihat ke arah tengah, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Meskipun mereka tidak tahu siapa Tuan Muda itu, mereka semua tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Di ruang pertemuan, Yao langsung berdiri ketika begitu banyak orang tiba-tiba membungku padanya. Untuk sesaat, dia sama sekali tidak terbiasa dengan hal itu. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia disela oleh Abis. Kamu bukan lagi seorang putri, tapi Tuan Muda Semoku. Kamu harus bertingkah seperti Tuan Muda. Abis memandang putrinya. Dia tahu bahwa kepribadian putrinya terlalu lembut, dan dia tidak dapat mengubah aura yang seharusnya dimiliki identitasnya. Namun, seorang pemimpin tidak boleh lemah. Dia berkata dengan suara yang dalam, pikirkan tentang Fuyu. Apa yang dia lakukan? Yao dan Luan kaget. Luan, yang sedang duduk, memandang Abis. Dia tidak pernah menyangka Abis akan menyebut Fuyu saat ini. Namun, kata-kata Abis jelas sangat familiar. Segera, Fuyu muncul dalam kesadaran Yao. Termasuk kepribadian dan sikap Fuyu, dia memang tidak membutuhkan kata-kata atau sikap apapun untuk membuat orang merasa bahwa dia adalah atasan mutlak. Yao menggigit bibirnya sedikit, dan dengan paksa menekan rasa panik di hatinya. Dia meniru Fuyu dalam kesadarannya, dan mengambil napas ringan untuk menenangkan dirinya. Bangkit, Yao berkata dengan lembut. Ya, Tuan Muda. Semua orang berdiri dan memandangi kakak laki-laki Yao. Setelah Chen meninggal, dia hanya memiliki King sebagai kakak laki-lakinya. Dia berkata dengan lembut, Kakak, kamu tidak perlu membungkuk padaku seperti ini. Tidak, King menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia terlihat keren, tapi kenyataannya, dia tahu aturannya dengan sangat baik. Dia berkata, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Andai saja keluarga kita ada di sini, aku adalah kakak laki-lakimu. Namun, jika ada orang lain, anda akan menjadi Tuan Muda. Kata-kata King datang dari lubuk hatinya. Dia benar-benar tidak tertarik pada posisi guru ilahi. Dia tidak berpikir bahwa adik perempuannya yang menjadi Tuan Muda akan mempermalukannya. Sebaliknya, dia sangat senang melihat adik perempuannya menjadi Tuan Muda. Ia tahu bahwa bakatnya tidak sebaik adik perempuannya, namun ia merasa sakit hati atas tekanan adik perempuannya setelah memikul tanggung jawab yang begitu berat. Semakin tinggi posisinya, semakin besar pula tekanan yang ditimbulkannya, apalagi pada masa perang. Mendengar kakak laki-lakinya mengatakan itu, Yao tidak tahu harus berkata apa. Apa? Dia tiba-tiba merasa bahwa setelah menjadi Tuan Muda, keluarganya sepertinya semakin menjauh darinya. Silahkan duduk. Abis memberi isyarat agar semua orang duduk. Dia berkata kepada Yao, sebelum kamu pergi, aku akan membawamu keluar dan membuat pengumuman publik lainnya. Yao berkata dengan lembut, Iya. Aku sudah mengirim orang ke naga untuk memberitahu naga tentang perang galaksi. Abis memandang Luan dan berkata, karena kita ingin mempertahankan aliansi hidup dan mati, itu berarti ini bukan negosiasi dua pihak, tapi negosiasi tiga pihak. Anda akan memberitahu aliansi hidup dan mati tentang perang galaksi dan mengirimkan undangan kepada Raja Ki Atas nama saya. Saya harap dia akan datang ke Sengoku besok malam. Saya akan menyiapkan jamuan makan untuk menghiburnya. Tentu saja para naga juga akan datang besok malam. Mendengar kata-kata Abis, Luan tentu saja tidak keberatan. Dia menganggup dan berkata, Iya, Guru Ilahi. Selanjutnya, Abis masih memiliki banyak hal untuk didiskusikan dengan keempat Dewa Ilahi, termasuk detail spesifik dari kerja sama tersebut. Bagaimanapun, ini adalah isi yang akan didiskusikan dengan naga dan klan Harimau Surgawi besok malam. Namun, Yao dan Luan tidak perlu berpartisipasi dalam masalah ini. Meskipun Yao telah menjadi tuan muda dan memenuhi syarat untuk mengetahui konten ini, dia tidak perlu berpartisipasi dalam diskusi ini dalam jangka pendek. Setelah memberikan beberapa instruksi sederhana kepada putrinya, Abis menghentikan pertemuan dan memimpin semua orang keluar dari ruang pertemuan bersama permaisuri abadi. Hanya Luan yang tersisa di ruang pertemuan. Lagi pula, tidak pantas bagi Luan untuk tampil di acara seperti itu. Abis mengumpulkan semua orang di semoku. Ribuan orang berkumpul di ruang terbuka. Meski hanya ada ribuan orang, mereka yang bertahan hingga saat ini memiliki garis keturunan terbaik dari yang terbaik. Rasio ahlinya sangat tinggi. Semua orang sudah menebak apa yang ingin dilakukan oleh Guru Ilahi. Meski begitu, ketika Guru Ilahi secara resmi mengumumkan bahwa Yao telah menjadi tuan muda semoku, semua orang terkejut. Wajah semua orang sangat terkejut. Mereka baru saja menerima kabar kematian Chen kemarin, dan hari ini, Yao diumumkan sebagai tuan muda. Dua peristiwa berturut-turut ini terlalu berat untuk mereka tangani. Meski begitu, semua orang tidak akan pernah melupakan etika. Segera, semua orang membungkuk kepada Yao dan berteriak serempak, Salam, tuan muda. Dengan pengalaman sebelumnya, Yao sudah siap mental saat melihat begitu banyak orang membungkuk padanya. Dia menarik nafas ringan dan mengangkat tangannya. Dia berusaha membuat suaranya tidak selembut sebelumnya dan berkata sekeras mungkin, bangkit. Ya, tuan muda. Semua orang berdiri dan memandang Yao. Dalam 10 ribu tahun, tidak ada satupun tuan muda yang seorang wanita. Sekarang mereka melihat sang putri menjadi tuan muda, mereka sangat bahagia dan merasa cukup beruntung bisa menyaksikan sejarah. Memang itulah yang terjadi. Abis tidak membiarkan Yao menunjukkan wajahnya. Setelah memberi isyarat agar semua orang bubar, semua orang kembali ke ruang pertemuan. Ketika Luan melihat semua orang kembali, dia berdiri dan berjalan ke sisi Luan. Abis memandang mereka berdua dan berkata, kalian berdua bisa kembali dulu. Kalian tidak perlu berpartisipasi dalam hal-hal berikut. Jangan lupa apa yang aku suruh kalian lakukan. Luan sedikit terkejut saat mendengar itu. Dia menganggup dan berkata, ya, junior ini pasti tidak akan lupa. 3147 8 Benua Kuno, Persatuan Es dan Api Setelah Luan dan Yao kembali, Luan memberitahu Liu Yi tentang pertemuan itu. Liu Yi sedikit terkejut ketika mendengar bahwa guru abadi telah secara resmi menunjuk Yao Yao sebagai tuan muda. Itu tidak masuk akal. Liu Yi merenung dan berkata, dari hasil ini, hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah mereka ingin menggunakan nama Yao Yao sebagai tuan muda untuk membuat semua manusia dan binatang di dunia merasa bahwa persatuan hidup dan mati berada di bawah kekuasaan. Kendali semoku. Kemungkinan lainnya adalah mereka ingin Yao Yao menjadi tuan muda. Mereka tidak ingin posisi ini kosong untuk menghindari masalah lebih lanjut. Bagaimanapun, masalah ini tidak membahayakan Yao atau kita. Yang menanggung tekanan adalah guru abadi, bukan kita. Liu Yi tersenyum, menatap Luan dan menggodanya. Sekarang adik Yao adalah tuan muda, semakin sulit bagi suami kami untuk mengendalikan kami. Luan sudah terbiasa dengan Liu Yi yang menggodanya, jadi dia tersenyum secara alami. Yao juga tersenyum karena kebiasaannya, tapi wajahnya masih sedikit merah. Ini pertama kalinya Yao Yao tersenyum dalam dua hari. Meski pingsan, itu membuat Luan dan Liu Yi rileks. Karena guru abadi telah memundang pangeran Ki ke perjamuan besok malam, suamiku, kamu harus memberitahu persatuan hidup dan mati tentang perang galaksi, kata Liu Yi. Kecuali Gunung Dewa Langit, kamu bisa memberitahu mereka segalanya. Baiklah, kata Luan segera. Adik Yao, kamu juga harus pergi. Liu Yi memandang Yao Yao dan berkata, bagaimanapun, ketika persatuan hidup dan mati didirikan, semoku adalah bagian darinya. Sekarang kamu adalah tuan muda, kamu memenuhi syarat untuk mewakili semoku. Sudah waktunya bagimu untuk muncul. Ya, Yao Yao memandang Liu Yi dan mengangguk. Dia ingat kata-kata ayahnya. Dia ingin dia belajar dari Fuyu dan bertindak seperti tuan muda. Namun, kepribadiannya sangat berbeda dari Fuyu. Dia bisa belajar dari Fuyu di depan orang luar, tapi dia tidak bisa melakukannya di depan keluarganya. Ayo pergi, ajak Luan pada Yao. Kemudian, keduanya berangkat ke persatuan hidup dan mati. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan Benua Kuno, Markas Persatuan Hidup dan Mati. Sejak aliansi hidup dan mati mulai bekerja sama dengan para naga, markas besar mereka telah dipindahkan dari ruang bawah tanah aslinya ke kedalaman pegunungan, ke permukaan. Lagipula, hanya ada sedikit orang spirit race yang bisa bergerak. Mungkin hanya ada beberapa atau selusin dari mereka, dan orang-orang ini tidak akan berani bergerak di tempat terbuka. Oleh karena itu, tidak banyak bahaya dalam mendirikan bangunan di atas tanah. Sumber bahaya sebenarnya adalah formasi teleportasi. Meskipun disebut sebagai Markas Besar Aliansi Hidup dan Mati, sebenarnya itu adalah rumah kayu yang sangat biasa. Letaknya di sebelah aliran gunung, dan pemandangan sekitarnya cukup bagus. Setelah mereka menerima panggilan Luan, seluruh anggota Aliansi Hidup dan Mati segera mengambil tindakan. Di sebelah sungai, susunan teleportasi terbuka satu demi satu, dan para pemimpin dari berbagai ras keluar dari sana. Sejak kerjasama dengan naga dimulai, pangeran kita telah memanggil semua orang beberapa kali. Belakangan ini, frekuensi pertemuan menjadi sangat tinggi, menyebabkan semua orang tidak terlalu banyak berbasa-basi. Lebih penting lagi, ketika semua orang tiba, Luan dan Yao sudah menunggu di depan rumah kayu itu. Ketika semua orang melihat Yao berdiri di samping Luan, mereka terkejut. Lagi pula, dia bukanlah pengunjung yang sering datang. Luan bukanlah tipe orang yang akan membawa wanita kemanapun dia pergi. Pasti ada alasan khusus atas kemunculan Yao kali ini. Segera, semua pemimpin dari berbagai ras di Aliansi Hidup dan Mati tiba dan duduk di rumah kayu tersebut. Luan secara alami duduk di ujung meja. Di satu sisi adalah Yao, dan di sisi lain adalah Pangeran Qi. Semua orang melihat ke arah Luan dan menemukan bahwa ekspresi Luan kurang tepat. Di masa lalu, setiap kali mereka melihat Luan, dia mengeluarkan perasaan tenang dan mantap, tapi kali ini, ada perasaan yang berat dan serius. Luan duduk tegak. Jelas sekali dia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Pangeran Qi yang pertama berbicara. Di depan semua orang, dia tidak bisa berbicara sesantai yang dia lakukan secara pribadi. Dia bertanya pada Luan dengan serius, apakah terjadi sesuatu? Kamu memanggil semua orang ke sini. Mem, dua hal besar terjadi. Luan tidak membuang waktu dan langsung berkata, yang pertama adalah larangan Semoku telah dicabut. Yao telah menjadi tuan muda Semoku. Begitu dia mengatakan ini, ketujuh pemimpin yang hadir gemetar dan menghirup udara dingin. Faktanya, mereka sudah menerima kabar tentang pencabutan larangan Semoku. Dalam dua hari terakhir, banyak orang yang mengaku sebagai Semoku muncul di area publik Wonder Beast. Karena nama Semoku, bahkan Wonder Beast pun tidak menyerang mereka. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah status Semoku telah berubah. Melihat kedatangan Yao, semua orang bersiap untuk bertanya tentang masalah ini, tapi mereka tidak menyangka Luan akan berinisiatif untuk mengatakannya. Hal semacam ini tidak bisa dijadikan bahan lelucon. Dengan kata lain, Semoku benar-benar bisa bergerak. Kemunculan Semoku yang tiba-tiba dalam situasi benua saat ini pasti akan berdampak besar. Namun, yang benar-benar mengejutkan semua orang bukanlah fakta bahwa mereka telah menerima kabar tersebut, tapi bahwa Yao benar-benar telah menjadi Tuan Muda Semoku. Bahkan tubuh Yin Lin bergetar, dan matanya berbinar saat dia langsung menatap ke arah Yao. Meski Putri dan Tuan Muda hanya berbeda satu kata, perbedaan kekuatan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Tuan Muda adalah calon Tuan Semoku. Tidak ada yang bisa menentang Tuan Muda, dan kekuatannya berada di urutan kedua setelah Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi. Status historis Semoku jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan manapun yang hadir. Semua orang berdiri, termasuk Pangeran Ki, dan memberi selamat kepada Yao. Selamat, Nyonya Lu. Yao pun berdiri dan menerima ucapan selamat dari semua orang. Berdasarkan kepribadiannya, dia seharusnya bersikap lembut kepada orang-orang ini, tapi dia tidak melakukannya kali ini. Meskipun perkataan dan tindakannya masih sangat tepat, dia hampir sepenuhnya menahan kelembutannya, menyebabkan seluruh temperamennya menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Semua orang segera menyadari hal ini dan terkejut. Mereka juga memahami bahwa ini adalah perubahan yang disebabkan oleh perubahan identitasnya. Yao saat ini tidak lagi mewakili dirinya sendiri, melainkan semoku dalam segala aspek. Bahkan kepribadiannya pun sama. Tindakannya adalah gaya semoku, dan sikap serta kepribadiannya adalah gambaran semoku. Setelah semua orang memberi selamat padanya, mereka semua duduk. Luan memandang semua orang dan berkata, hal kedua adalah semoku sedang bersiap untuk mengambil tindakan dan menaklukkan dunia. Begitu dia mengatakan ini, tubuh semua orang gemetar lagi. Menguasai dunia. Semua orang sedikit terkejut. Perbedaan antara apa yang dikatakan dan apa yang dikatakan terlalu besar, dan mereka bahkan tidak bisa bereaksi sesaat pun. Namun ketika mereka melakukannya, wajah semua orang langsung dipenuhi kesungguhan dan kebingungan. Pangeran Ki mengerutkan kening dan langsung bertanya, apa maksudmu? Itulah arti harfiahnya. Luan memandang Pangeran Ki dan berkata, tidak hanya aliansi hidup dan mati, tetapi juga para naga. Semoku akan memimpin manusia, naga akan memimpin binatang mistis di dunia, dan aliansi hidup dan mati kita akan membentuk aliansi. Di permukaan, sepertinya kita sejajar, namun kenyataannya, kita harus mendengarkan perintah Semoku. Begitu dia mengatakan ini, semua orang semakin mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka tidak mau tunduk pada seseorang. Terlebih lagi, masalah ini terlalu mendadak dan terlalu aneh sehingga membuat mereka diliputi keraguan. Naga itu kuat, bagaimana mereka bisa tunduk pada Semoku? Yin Lin segera bertanya, juga, apa tujuan aliansi ini? Untuk apa perintahnya? Kata-kata Yin Lin memunculkan dua pertanyaan yang paling dikhawatirkan semua orang. Semua orang menganggup dan memandang Luan dengan ekspresi serius. Di mata semua orang, ekspresi Luan menjadi lebih serius dan serius saat dia berkata, inilah yang akan saya katakan selanjutnya, dan itu juga tujuan sebenarnya dari perjalanan saya ke sini. Hati semua orang menegang saat mendengar ini. Luan tidak pernah melakukan hal yang tidak berguna. Bahkan Pangeran Ki dan Yin Lin, yang paling dekat dengan Luan, tidak mengetahui hal ini ketika dia tiba-tiba memberitahu mereka hal ini. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mendadaknya berita ini. Saya harap tidak ada yang mengganggu saya saat saya sedang berbicara. Luan memandang semua orang dan berkata, apa yang ingin saya katakan sangat panjang. Setelah saya selesai, jika ada yang masih ragu, saya akan memberi anda waktu untuk bertanya. Petik 2.2 Semua orang mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan hati mereka menjadi lebih serius. Penjelasan Luan membuat mereka semakin penasaran dengan apa yang akan dikatakan Luan. Kemudian, Luan tidak menunda-nunda dan memberitahu mereka tentang Perang Galaksi. Yao Yao, yang duduk di sebelah Luan, cukup beruntung melihat Pangeran Qi yang bermartabat dan Yin Lin yang selalu dingin terus-menerus mengubah ekspresi mereka. Meskipun Luan secara langsung memulai perlombaan bintang menyebar di bintang abadi dan bulan ilahi, baik itu kekuatan luar angkasa, perlombaan bulan terang di bulan, konsep galaksi, aliran bintang, galaksi, dan realitas galaksi. Perang sejuta tahun lalu, ekspresi ketujuh orang itu berubah drastis. Ekspresi ketujuh orang itu tidak pernah sekaya ini. Ini bisa digambarkan sebagai pertunjukan yang bagus. Ketika Luan akhirnya selesai berbicara tentang Perang Galaksi dan menyebutkan alam Raja Surgawi, yang lebih tinggi dari alam Surgawi tingkat 9, ekspresi ketujuh orang itu berubah drastis lagi. Mereka sangat terkejut. Ada alam di atas level 9. Tidakkah kamu bertanya mengapa para naga tunduk pada semoku? Luan memandang Yin Lin dan berkata dengan lembut, karena guru abadi dan permaisuri abadi berhasil menerobos dan menjadi ahli alam Raja Surgawi. 3148. Di dalam rumah kayu itu, terjadi keheningan. Semua orang tiba-tiba menjadi sangat diam. Ketika mereka mendengar Luan berbicara tentang Perang Antar Bintang, mereka memiliki terlalu banyak pertanyaan, tetapi ketika mereka mendengar tentang alam Surgawi dan alam Raja Surgawi, semua pertanyaan itu tiba-tiba berakhir di lautan kesadaran mereka. Dibandingkan dengan Perang Antar Bintang yang belum pernah mereka alami, yang benar-benar mengejutkan mereka adalah keberadaan alam Raja Surgawi. Jika Luan tidak berbohong dan alam Raja Surgawi benar-benar ada, seberapa kuatkah mereka? Semakin tinggi wilayahnya, semakin besar jarak antara dua wilayah yang berdekatan. Perbedaan antara alam ke-9 dan alam ke-8 bagaikan langit dan bumi. Tidak ada perbandingan sama sekali. Kesenjangan antara alam ke-9 sangat besar. Kesenjangan kekuatan antara dunia yang sama bisa sangat besar. Seberapa kuatkah alam Raja Surgawi dibandingkan dengan alam ke-9? Sungguh tak terbayangkan. Setelah beberapa napas, Yin Lin yang pertama berbicara. Dia memandang Luan dan bertanya dengan suara yang sangat berat, dengan kata lain. Ada juga Raja Surgawi di klan Hachiko. Itu benar. Luan memandang Yin Lin dan berkata, setiap klan Hachiko memiliki pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi, dan lebih dari satu. Ini juga mengapa saya tidak membiarkan semua orang berpartisipasi dalam konfrontasi dengan klan Hachiko. Ketika saya mengetahui bahwa ada Raja Surgawi, tidak peduli apa yang dilakukan aliansi hidup dan mati, mereka tidak bisa menjadi musuh. Tekanan yang sangat berat langsung membuat Yin Lin terengah-engah. Tidak ada harapan untuk membalas dendam. Fakta ini langsung mengalahkan kebencian Yin Lin selama seribu tahun. Membalas dendam pada musuh dari dunia yang sama sekali berbeda bukanlah balas dendam sama sekali, melainkan bunuh diri. Wajah Putri Ki juga sangat jelek. Dia selalu ingin membalas dendam pada klan Hachiko. Bagaimanapun, klan Harimau Surgawi adalah klan yang sangat mendendam. Putri Ki selalu ingin membalas dendam pada klan Hachiko karena menyebabkan klan Harimau Surgawi berada dalam keadaan seperti itu. Awalnya, menurut pendapatnya, klan Hachiko dengan roda takdir terhebat sudah cukup merepotkan, tapi sekarang dia berpikir bahwa roda takdir terhebat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi. Pantas saja klan Hachiko bisa membantai dan mengusir semua monster kuat di benua itu sendirian. Pantas saja klan Hachiko manapun bisa menghancurkan ras manapun di dunia. Tiba-tiba, semua kebencian menjadi sangat menggelikan. Suasana langsung turun ke titik terendah dan seluruh rumah kayu menjadi sangat menindas. Tetapi meskipun mereka tidak mengatakan apapun, Luan harus mengatakan sesuatu. Setelah menunggu beberapa saat, Luan berbicara lagi. Saat ini, klan Hachiko berada di luar planet abadi, berperang melawan klan roh dari galaksi musuh. Setelah guru abadi dan permaisuri abadi mencapai tahap Raja Surgawi, mereka juga akan berpartisipasi dalam perang. Tidak ada yang bisa lolos dari perang ini. Jika mereka kalah, seluruh nyawa akan hilang. Oleh karena itu, daripada dibantai, lebih baik berinisiatif melawan astral. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa Luan selalu waspada terhadap ras roh. Galaksi yang sangat berbeda, peradaban yang sangat berbeda, dan kekuatan yang sangat berbeda. Andai saja klan Hachiko mengatakan ini, mereka mungkin tidak akan mempercayainya, tapi karena semoku juga mengatakan ini, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Sekalipun setiap orang yang hadir adalah seorang ahli dan dapat menguasai diri mereka sendiri, masih sulit bagi mereka untuk mencerna informasi ini secara tiba-tiba. Luan tidak terburu-buru, dan dia berbicara lagi, saya berharap aliansi hidup atau mati dapat bekerja sama dengan negara-negara berperang, karena saya tidak bisa menghindari perang ini. Semua orang bisa meluangkan waktu untuk memikirkannya, tapi saya harap semua orang bisa mengambil keputusan dalam 2 jam ke depan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. 8 Benua Kuno, Wilayah Naga Saat pertemuan aliansi hidup atau mati diadakan, 8 Raja Naga juga mengadakan pertemuan. Kemarin, orang-orang dari semoku telah memunjungi para naga dan memberitahu mereka tentang adanya Perang Galaksi, serta upaya dan pencapaian yang telah dicapai para naga dalam Perang Galaksi di masa lalu. Pada saat yang sama, mereka juga memberitahu para naga tentang keberadaan panggung Raja Surgawi. Informasi ini berdampak besar pada 8 Raja Naga, dan mereka masih sulit mempercayainya. Itu terlalu mendadak. Atau lebih tepatnya, ingatan dunia ini telah dihapuskan, dan kemunculan informasi tentang perang secara tiba-tiba mempunyai dampak yang tak terbayangkan. Menteri Abadi yang datang kemarin telah memberitahu mereka bahwa Guru Abadi dan Permaisuri Abadi berharap para naga akan pergi ke semoku untuk perjamuan besok malam. Jika mereka tidak tahu tentang perang di masa lalu, terutama ketika mereka tidak tahu tentang panggung Raja Surgawi, mereka pasti akan pergi. Namun sekarang setelah mereka mengetahui tentang panggung Raja Surgawi, mereka benar-benar tidak berani pergi. 8 Raja Naga sangat berkonflik. Mereka tidak ingin mempercayai keberadaan panggung Raja Surgawi, namun setelah mengetahui bahwa Guru Abadi dan Permaisuri Abadi telah menjadi Raja Surgawi, mereka tidak berani pergi ke perjamuan. Terlebih lagi, ke-8 Raja Naga tahu betul bahwa perjamuan ini memiliki makna yang luar biasa. Selama mereka pergi ke jamuan makan, pada dasarnya itu berarti mereka bersedia bekerja sama dengan negara-negara berperang. Menteri Abadi yang datang kemarin sudah menjelaskan bahwa meskipun mereka terlihat bekerja sama dengan dunia luar, mereka harus mendengarkan pengaturan semoku. Negara-negara berperang telah berjanji kepada mereka bahwa mereka tidak akan memaksa atau memandang rendah mereka. Meski begitu, ke-8 Raja Naga masih diliputi keraguan. Perlombaan roh. Apakah balapan ini benar-benar kuat? Bahkan klan Hachiko tidak dapat menghadapinya, dan mereka harus menyatukan semua kehidupan di planet ini, atau bahkan semua kehidupan di seluruh galaksi. Dampaknya terlalu besar. Kedelapan Raja Naga telah mengadakan pertemuan ini sejak lama, tetapi seringkali, mereka diam. Akhirnya, setelah beberapa saat, Raja Naga Merah yang pemarah tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan berkata dengan lantang, lakukan dengan cepat. Apakah Anda ingin bekerja sama atau tidak? Saya tidak tahan lagi. Suara Raja Naga Merah menyebabkan ketujuh Raja Naga gemetar, dan mereka semua saling memandang. Sebenarnya, jika Rasroh benar-benar sekuat itu dan ingin memusnahkan semua kehidupan, tidak ada keraguan bahwa mereka harus memilih untuk bekerja sama dengan Semoku agar para naga dapat terus hidup. Bekerja sama dengan Semoku jauh lebih nyaman dibandingkan bekerja sama dengan klan Hachiko. Setelah Raja Naga Merah pergi, kedelapan Raja Naga menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, pada perjamuan besok malam, saya akan meminta Guru Abadi untuk menunjukkan kekuatannya. Jika alam Raja Surgawi benar-benar ada, kami akan bekerja sama dengan negara-negara berperang. Jika kekuatan yang dia tunjukkan tidak begitu kuat sehingga kami tidak bisa melawan, atau bahkan tidak berani menunjukkan kekuatannya, kami tidak akan bekerja sama dengan Semoku. Bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata delapan Raja Naga, ketujuh Raja Naga mengangguk setelah ragu-ragu. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang. Selama Guru Abadi dapat membuktikan keberadaan alam Raja Surgawi, mereka bersedia percaya bahwa perang jutaan tahun dan Rasroh benar-benar ada. Jika kamu ingin melihat kekuatanku, kenapa harus menunggu sampai besok? Tiba-tiba, gelombang energi yang bergulir menyapu langit dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menyelimuti delapan Raja Naga dalam sekejap. Delapan Raja Naga berdiri dalam formasi dan buru-buru berbalik untuk melihat kekejauhan. Namun, saat mereka hendak menoleh, mereka tiba-tiba menyadari bahwa sesosok tubuh tiba-tiba muncul di tengah-tengah delapan Raja Naga. Delapan Raja Naga berada di delapan posisi berbeda di lembah, dan sosok ini berdiri tepat di tengah. Mengenakan pakaian putih, dia tampak anggun dan serius. Tuan Semoku, Yuan. Saat mereka melihat sosok Yuan, delapan Raja Naga gemetar hebat. Di antara delapan Raja Naga, enam dari mereka pernah melihat Yuan sebelumnya dan melakukan percakapan singkat dengannya. Lagi pula, sebelum Semoku disegel, Yuan berharap untuk mendamaikan dendam internal di antara para naga dan tidak ingin mereka terus saling membunuh. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Yuan, enam Raja Naga segera mengenalinya. Biarpun kedua Raja Naga itu tidak mengenalinya, mereka langsung menebak identitasnya ketika melihat jubah putih ikoniknya dan apa yang dia katakan tadi. Yuan baru saja menerobos kurang dari tiga hari yang lalu, dan auranya tidak dapat ditahan sepenuhnya. Jejak auranya yang terpancar dari tubuhnya membuat delapan Raja Naga merasa tercekik. Wajah kedelapan Raja Naga segera menjadi sangat serius dan pucat. Mereka memaksa diri mereka untuk tenang dan berkata dengan tegas, Tuan Abadi. Sudah lama tidak bertemu. Memang sudah lama sekali. Yuan memandang ke delapan Raja Naga dan berkata sambil tersenyum lebar, saya tidak bermaksud menguping percakapan delapan Raja Naga. Saya hanya khawatir Menteri Abadi yang datang kemarin lusa tidak menjelaskan dengan jelas. Saya datang secara pribadi untuk menjelaskan masalah ini kepada delapan Raja Naga untuk menghilangkan keraguanmu dan menghilangkan kekhawatiranmu. Yuan berhenti dan berkata sambil tersenyum, jika delapan Raja Naga meragukan keaslian alam Raja Surgawi, saya dapat membuktikannya kepada Anda sekarang. Namun, ini akan sedikit menyinggung, jadi mohon maafkan saya. Setelah berbicara, Yuan segera melepaskan energi di tubuhnya dan mendorongnya ke arah delapan Raja Naga dalam lingkaran dengan dirinya sebagai pusat. Kecepatan energinya tidak cepat, dan bahkan delapan Raja Naga dapat merasakannya dengan jelas. Melihat Yuan langsung melepaskan energinya, meski tidak berniat menyerang, kedelapan Raja Naga segera berjaga dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan energi ini. Ki Abadi tujuh warna menyebar ke sekeliling dan segera tiba di depan delapan Raja Naga yang telah bersiap sepenuhnya. Keduanya bertabrakan. Ledakan. Kedelapan Raja Naga semuanya tingginya lebih dari 50 ribu kaki, tetapi pada saat ini, mereka seperti mainan. Bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak dapat menghentikan Ki Abadi tujuh warna yang tampak ringan ini. Mereka semua terdorong oleh penyebaran Ki Abadi dan tidak dapat menghentikannya sama sekali. 3149. Penindasan kekuatan yang mutlak menyebabkan delapan Raja Naga terkejut dalam sekejap. Tubuh besar delapan Raja Naga didorong mundur oleh Ki Abadi yang sama-sama terlihat dan hanya memancarkan sejumlah cahaya tertentu. Ki Abadi ini tidak mengembun menjadi zat seperti biasanya, tetapi kekuatan yang tampaknya ringan inilah yang tidak dapat mereka tolak, apapun yang terjadi. Bahkan jika delapan Raja Naga mencoba yang terbaik untuk bergegas maju, mereka tidak hanya tidak dapat menahan Ki Abadi, tetapi mereka juga didorong mundur dengan kecepatan yang lambat dan seragam. Jelas sekali, Yuan tidak ingin menyakiti mereka. Kemudian, Yuan bahkan berhenti mendorong delapan Raja Naga itu mundur. Sebaliknya, dia langsung menggunakan Ki Abadi untuk menyelimuti mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Benar, delapan Raja Naga dipenjara oleh Ki Abadi pada saat yang bersamaan. Betapapun kerasnya mereka berjuang, tubuh mereka tidak bergerak sama sekali. Perasaan ini seperti makhluk fana yang dilemparkan ke dalam baja. Setelah berjuang, yang ada hanya keputus asaan. Kuat. Kuat tanpa perlawanan apapun. Selain klan Hachiko dan empat ras utama, Naga jelas merupakan ras paling kuat di dunia saat ini, dan delapan Raja Naga jelas merupakan yang terkuat di tahap ke-9. Namun, delapan Raja Naga tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan tersebut. Mereka bahkan bisa melihat dengan jelas bahwa Yuan yang berada di tengah tidak bergerak sama sekali. Dia tidak mengangkat tangannya, dan bahkan ekspresinya sangat santai. Jelas sekali bahwa melakukan hal semacam ini sepenuhnya berada di ujung jarinya tanpa beban apapun. Jika mereka masih tidak percaya pada keberadaan alam Raja Surgawi, delapan Raja Naga sepenuhnya menipu diri mereka sendiri. Bahkan jika itu adalah senjata atau harta karun, mustahil untuk memiliki kekuatan sebesar itu dan mencapai tingkat sebesar itu. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah perbedaan kekuatan yang mutlak. Setelah berjuang selama 20 napas penuh, delapan tubuh Raja Naga perlahan berhenti. Pada akhirnya, mereka semua berhenti bergerak. Yuan memandang ke delapan Raja Naga dan tahu bahwa mereka berhenti karena mereka telah menerima kenyataan. Tentu saja, dia tidak akan menyakiti para naga. Dia segera menarik kembali ki abadi dan melepaskan pengekangannya. Segera, semua persepsi dan gerakan kembali, tetapi delapan Raja Naga masih tidak bergerak. Ekspresi mereka sangat rumit. Meskipun mereka dikejutkan oleh kekuatan yang mereka saksikan, hati mereka juga sangat berat. Alam yang lebih tinggi berarti perbedaan status langit dan bumi. Itu bahkan sebesar perbedaan kekuatan. Sama seperti perbedaan antara ras kelas 1 dan kelas 2, ras kelas 1 memiliki binatang mistik peringkat 9, sedangkan ras kelas 2 tidak. Bahkan jika mereka hanya satu peringkat lebih rendah, di mata ras kelas 1, ras kelas 2 hanyalah bawahan atau bahkan budak, karena binatang mistik peringkat 9 dapat dengan mudah menghancurkan ras kelas 2. Inilah perbedaan antara Naga dan Semoku, dan klan Hachiko. Semoku seperti ras kelas 1, sedangkan klan Hachiko seperti ras kelas atas. Adapun para Naga, mereka tidak lagi memiliki wajah untuk menyebut diri mereka ras terkuat. Mereka hanya bisa dianggap sebagai ras kelas 2. Baru kemarin, delapan Raja Naga masih sangat yakin bahwa dunia adalah milik Naga, dan Naga adalah ras terkuat di dunia dengan garis keturunan tertinggi. Namun, kenyataan di depan mata mereka membuat mereka merasa sangat menggelikan. Keheningan dan emosi rumit delapan Raja Naga secara alami terlihat oleh Yuan. Dia di sini untuk mencari kerjasama, bukan untuk menyerang Naga, dan tidak ada konversi langsung antara menyerang dan bekerjasama. Yuan berinisiatif untuk berbicara dan berkata, sejauh yang saya tahu, mantan Kaisar Megalosaurus dan empat Naga Langit sama-sama Raja Surgawi, dan delapan Raja Naga juga memiliki peluang untuk menerobos. Ketika delapan Raja Naga mendengar ini, tubuh mereka gemetar lagi. Kaisar Megalosaurus, empat Naga Langit. Delapan Raja Naga menatap Yuan dan menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan suara yang sangat keras. Akhirnya, mereka berkata dengan sungguh-sungguh, kami bodoh dan berpikiran sempit. Delapan Raja Naga, kenapa kamu berkata begitu? Aku juga baru saja menerobos, tapi aku selangkah lebih cepat. Mungkin kamu bisa segera menyusul. Yuan tersenyum dan berkata, namun, saya berharap delapan Raja Naga akan mempertimbangkan masalah kerjasama dengan hati-hati. Dalam jutaan tahun Perang Galaksi, Semoku selalu bekerja dengan Naga, dan Naga juga memberikan kontribusi besar untuk perang. Sekarang kamu dan aku bekerjasama, bertarung melawan Deadkin hanya mungkin dilakukan dengan bertarung berdampingan. Jika kita mengandalkan salah satu dari mereka, apakah itu klan Hachiko atau Semoku, mereka tidak akan bisa menang. Oleh karena itu, saya berharap semua orang dapat berhati-hati dalam hal kerjasama. Delapan Raja Naga memandang ketujuh Raja Naga, dan ketujuh Raja Naga juga memandang kedelapan Raja Naga. Raja Naga penentang surga berbicara dan berkata kepada delapan Raja Naga dengan suara berat, Anda yang memutuskan, kami tidak keberatan. Ketika delapan Raja Naga mendengar ini, mereka menarik nafas dalam-dalam dan menatap Yuan lagi, berkata, kami para naga mungkin sombong, tapi kami bukanlah ras yang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Guru Ilahi datang secara pribadi untuk berdiskusi dengan kami sebelum jamuan makan besok malam sudah memberi kami banyak perhatian. Deadkin ingin menghancurkan semua kehidupan di galaksi, dan para naga tidak dapat terancam oleh ancaman seperti itu. Kami tidak akan berbuat apa-apa dan hanya menunggu manfaatnya saja. Para naga bersedia berpartisipasi dalam pertempuran ini. Mendengar perkataan delapan Raja Naga, senyuman di wajah Yuan menjadi lebih lebar, dan kegembiraannya tidak bisa disembunyikan. Para naga memang benar. Yuan mengatupkan tangannya dan berkata dengan gembira, kalau begitu, aku akan menunggu kalian delapan di Semoku besok malam. Baiklah, kata kedelapan Raja Naga. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, di pegunungan yang tidak mencolok, di samping sungai. Luan dan Yao sedang duduk di kursi, dan tujuh leluhur persatuan hidup dan mencari. Mati juga duduk di kursi, tidak pergi. Selama proses tersebut, seseorang bertanya pada Luan, tetapi seringkali, semua orang berpikir. Wajah Yin Lin juga serius. Dia tidak pernah mengira hal seperti itu akan terjadi. Sebagai Patriarch, dia secara alami memiliki rencana yang jelas untuk masyarakat Temi. Dalam benaknya, hanya ada dua hal, yang pertama adalah membalas dendam pada adiknya, dan yang lainnya adalah membiarkan orang Temi tetap eksis. Meskipun di mata ras lain, orang Temi adalah monster yang aneh, dia tidak akan pernah kehilangan keyakinannya untuk melanjutkan orang Temi karena pendapat orang lain. Karena alasan ini, strategi Yin Lin adalah tetap berada di sudut dan membangun surga. Dia tidak ingin terlibat dalam apapun. Namun, ini adalah perang yang menyangkut hidup dan mati seluruh kehidupan di galaksi ini. Tak terkecuali masyarakat Temi. Sudah satu jam sejak Luan selesai berbicara, tapi tidak ada satupun klan yang menyatakan pendirian mereka. Luan dan Yao sedikit cemas. Mereka hanya bisa menunggu paling lama dua jam. Jika mereka tidak dapat mengambil keputusan, mereka harus mengakhiri pertemuan dan kembali ke persatuan untuk menunggu jawaban. Jika tidak, akan membuang-buang waktu untuk bercocok tanam. Melihat semua orang diam, yang mana tidak baik untuk mengambil keputusan, Luan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, bagaimana menurutmu? Semua orang terguncang, mengangkat kepala untuk melihat Luan. Ekspresi Luan sangat natural. Meskipun dia sedikit cemas, dia tidak menunjukkan ketidaksabaran atau dorongan apapun. Sebaliknya, dia bertanya dengan tenang, jika Anda mempunyai kekhawatiran, jangan ragu untuk mengatakannya. Dengan begitu, kita bisa berdiskusi dan menyelesaikan masalah tersebut. Semua orang saling memandang ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan. Selain suku Harimau Surgawi, semuanya adalah ras kelas satu. Dibandingkan dengan ras teratas, mereka tidak memiliki keberanian untuk segera memutuskan berpartisipasi dalam perang tingkat ini. Kesalahan sekecil apapun dalam keputusan mereka akan mengakibatkan kutukan abadi. Faktanya, dalam benak sebagian orang, jika perang ini begitu besar dan kejam, ada atau tidaknya mereka tidak akan membuat banyak perbedaan. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan hasil perang. Jika mereka kalah dalam perang galaksi, mereka tidak akan bisa membalikkan keadaan dan akan mati bersama orang lain. Jika mereka memenangkan perang galaksi, mereka yang tidak ikut serta dalam perang tersebut dapat terhindar dari kerugian. Mereka dapat terhindar dari kerugian besar atau bahkan genosida jika ikut serta dalam perang. Kalau begitu, mengapa mereka tidak memilih untuk tidak berpartisipasi? Semakin kuat mereka, semakin besar tanggung jawab mereka. Ada banyak ras yang lebih kuat dari mereka. Setidaknya untuk saat ini, bukan giliran mereka. Melihat semua orang masih diam, hati Luan terasa sangat berat. Faktanya, sebelum dia datang, Liu Yi sudah memberitahunya tentang sulitnya masalah ini dan itu tidak akan berjalan mulus. Dia juga menganalisis keadaan psikologis orang-orang ini. Luan tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Jika tidak, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan mereka memberontak. Jika mereka berpikir seperti orang-orang ini, maka tidak akan ada tentara biasa dalam perang antar negara. Selain guru surgawi tingkat 7 dan tingkat 6 terkuat, tidak ada guru surgawi lain yang akan berpartisipasi. Hanya ketika banyak orang yang tampaknya tidak penting berkumpul, barulah mereka dapat membentuk kekuatan besar. Jika semua orang berpikir seperti ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Luan berharap orang-orang ini akan berpartisipasi dalam perang, tapi dia tidak akan memaksa semua orang. Namun, ini berarti dia akan memaksa beberapa ras untuk berpartisipasi, meskipun tidak ada tindakan paksa yang manis. Luan menarik nafas dalam-dalam. Suasana hatinya berubah, dan dia jelas jauh lebih serius dari sebelumnya. Pangeran Ki, Si Sing. Luan langsung memanggil nama mereka. Dia menoleh untuk melihat mereka berdua dan bertanya, bagaimana menurut kalian berdua? 3150. Ketika Raja Ki dan Si Sing tiba-tiba dipanggil oleh Luan, mereka berdua terkejut dan mendongak. Luan juga sedang melihat mereka berdua. Ya, dia ingin kedua ras ini berpartisipasi dalam aliansi hidup dan mati. Dia punya hak untuk melakukannya. Mengesampingkan hubungan mereka, Raja Ki telah berjanji untuk mematuhi perintahnya selama 100 tahun, dan Si Sing bersumpah setia kepadanya. Sekarang, dengan bantuan aliansi hidup dan mati, hanya satu dari empat ras-ras bulan mengalir yang tetap berada di bawah komando Si Sing. Bahkan sekarang, mereka memiliki enam ahli Sky Realm. Mereka benar-benar ras papan atas. Lebih penting lagi, perlombaan bulan mengalir pada awalnya adalah perlombaan dari bulan, yang berarti bahwa mereka secara alami cocok untuk bertarung di Bima Sakti. Inilah keunggulan unik mereka. Oleh karena itu, Luan sangat berharap agar perlombaan macan langit dan perlombaan bulan mengalir dapat berpartisipasi. Faktanya, niat sebenarnya Luan bukanlah untuk berharap, tapi untuk menuntut. Raja Ki dan Si Sing memandang Luan. Raja Ki sangat akrab dengan Luan, jadi dia bisa melihat maksudnya di mata Luan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa ragu-ragu, sebenarnya, ideku sangat sederhana. Selama naga bersedia berpartisipasi, perlombaan macan langit pasti akan berpartisipasi. Luan terkejut dan memandang Raja Ki dengan heran. Dilihat dari nada bicara dan emosi Raja Ki, dia tampak tidak ragu-ragu. Mengapa? Luan bertanya langsung. Jika para naga tidak berpartisipasi, maka akan lebih sulit lagi untuk mengajak ras lain berpartisipasi. Perlombaan macan langit selalu penyendiri dan tidak suka berpartisipasi dalam hal lain. Kalau saya paksa mereka ikut, saya khawatir banyak yang komplain. Tapi selama naga bersedia berpartisipasi, mereka akan menyadari keseriusan masalah ini dan tentu saja setuju untuk berpartisipasi, kata Raja Ki. Luan sedikit mengangguk, kata-kata Raja Ki masuk akal, dan Luan percaya bahwa naga kemungkinan besar akan berpartisipasi. Bagaimanapun juga, rasroh telah melukai para naga dengan parah. Mengingat kepribadian para naga, kecil kemungkinannya mereka akan membiarkan hal ini begitu saja. Bagaimana denganmu? Luan memandang Sising Pei dan bertanya. Petik 2, petik 2. Ekspresi Sising jelas terlihat ragu-ragu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia sebenarnya berasal dari suku Bulan Cerah dan bukan suku Bintang Abadi. Perasaan memilikinya yang runtuh benar-benar mengacaukan hatinya. Apalagi setelah mengetahui bahwa seluruh kehidupan di Klan Bulan Cerah telah lenyap, dan hanya tersisa satu orang di Klan Bulan Cerah yang memimpin Klan Bulan Cerah. Semakin seperti ini, semakin dia merasa bahwa hidup ini berharga. Semakin dia tidak ingin mati, semakin dia tidak ingin ikut serta dalam perang. Dia telah memimpin Klan Bulan mengalir untuk berjanji setia kepada Luan, dan alasan paling mendasar adalah untuk bertahan hidup. Namun, jika mereka ikut serta dalam perang, itu akan bertentangan dengan niat awal mereka, dan dia benar-benar tidak ingin melakukannya. Luan memandang Sising dan sudah mempunyai jawaban di dalam hatinya. Namun, Luan tidak mengatakan apapun. Selain Rajaki, yang tidak ragu-ragu, ras lain jelas tidak ingin berpartisipasi dalam perang. Tentu saja, Luan tidak akan puas dengan hasil ini. Namun, masalah ini sepenuhnya bersifat sukarela. Dia tidak bisa memaksa orang lain untuk pergi ke medan perang. Tidak ada gunanya menundanya lebih jauh. Luan berkata, karena banyak hal yang harus dipikirkan setiap orang, mari kita tunda dan kembali memikirkannya. Saya akan menunggu jawaban semua orang. Setelah mengatakan itu, Luan memandang Rajaki dan berkata, apakah naga setuju untuk bekerja sama atau tidak, saya akan memberitahu Anda sebelum besok malam. Mem, Rajaki mengangguk. Luan berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, pergi bersama Yao. Rajaki juga pergi, hanya menyisakan enam orang di rumah kayu itu. Setelah sekian lama, mereka menggelengkan kepala dan pergi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Segera, itu adalah malam keesokan harinya. Delapan Benua Kuno, Semoku. Setelah larangan tersebut dicabut, Semoku akhirnya kembali menyambut tamu setelah sekian lama. Saat ini, seluruh masyarakat Semoku sudah mengetahui tentang Perang Galaksi. Mereka juga tahu bahwa suku naga dan macan langit akan menghadiri perjamuan malam ini untuk membahas masalah ini. Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi sangat mementingkan masalah ini, jadi orang-orang di bawah secara alami memperlakukan mereka dengan hormat. Meskipun alam surgawi tidak pernah menganjurkan pemborosan dan kesenangan, yang terbaik adalah menghadirkan semua makanan lesat di alam surgawi untuk menerima tamu. Luan dan Yao tentu saja harus menghadiri perjamuan ini. Sebagai Tuan Muda Semoku, Yao harus hadir. Adapun Luan, dia harus hadir sebagai pengendali persatuan hidup dan mati yang sebenarnya. Selain status istimewanya, ia juga harus hadir. Luan dan Yao datang lebih awal untuk melihat apakah ada sesuatu yang memerlukan bantuan atau persiapan. Namun, Semoku selalu efisien. Mereka berdua tidak perlu melakukan apapun. Mereka hanya mengobrol dengan Tuan Abadi, Permaisuri Abadi, dan empat Raja Abadi sambil menunggu para tamu datang. Segera, Raja Ki tiba lebih dulu. Raja Ki tiba jauh lebih awal dari waktu yang ditentukan dan secara alami berubah menjadi manusia. Jarang sekali Raja Ki berpakaian bagus dan sangat formal, tidak seperti sikap sembrono dan santai di depan Luan. Ini adalah pertama kalinya Raja Ki berada di Semoku. Saat dia melihat pemandangan indah Semoku dan merasakan kayanya energi kehidupan di dalam Semoku, tubuhnya terasa sangat nyaman. Bahkan bernapas di sini pun sangat menyenangkan. Raja Ki sangat menyukainya. Ketika Raja Ki tiba, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi secara pribadi menyambutnya. Raja Ki dan Yuan pernah bertemu sebelumnya. Sudah ratusan tahun sejak itu. Saat itu, Yuan berharap bisa menengahi konflik antara suku Harimau Langit dan suku Singa Api. Tentu saja, dia kembali dengan tangan kosong. Ketika Raja Ki melihat Guru Abadi dan Permaisuri Abadi dan merasakan aura mereka, hatinya gemetar. Aura yang mereka pancarkan membuatnya merasakan tekanan yang tiada taraf. Suku Harimau Surgawi adalah suku yang sangat waspada. Mereka sangat peka terhadap bahaya. Bahkan saat menghadapi delapan Raja Naga, dia tidak merasa seperti ini. Ini berarti dua orang di depannya jauh lebih kuat dari delapan Raja Naga. Keberadaan alam Raja Surgawi memang nyata. Raja Ki bahkan lebih heroik, seperti yang diharapkan dari pemimpin suku tingkat atas. Yuan menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia berinisiatif untuk berbicara sambil tersenyum. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menghadiri jamuan Sengoku hari ini. Tuan Abadi terlalu sopan. Raja Ki tentu saja senang karena pihak lain begitu sopan. Ia berkata, Selamat kepada Guru Abadi dan Permaisuri Abadi atas terobosan kalian. Sengoku tidak akan bisa dihentikan di masa depan. Jika waktunya tiba, aku berharap bisa bekerja sama dengan suku Macan Langit. Itu sudah pasti. Yuan tersenyum. Silakan masuk. Kelompok itu terbang menuju pusat Sengoku. Sebenarnya binatang mistik, terutama naga dan macan langit, tidak suka tinggal di rumah kecuali mereka sedang istirahat. Oleh karena itu, perjamuan diadakan di udara terbuka. Sengoku dikelilingi oleh barisan. Tidak perlu khawatir tentang angin atau hujan. Lingkungannya sangat menyenangkan. Raja Ki tidak pandai bersosialisasi. Yuan dengan cepat menemukan ini. Jika dia terus berbicara dengan Raja Ki, itu akan membuat pihak lain merasa tidak nyaman. Hal terpenting untuk menghadiri jamuan makan adalah menjadi bahagia. Yuan tidak akan memaksanya. Sebaliknya, dia berinisiatif untuk berbicara dengan Luan. Luan, kamu kenal dengan Raja Ki. Habiskan lebih banyak waktu bersamanya. Jangan abaikan dia. Ya, Luan mengangguk. Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi duduk di utara. Terdapat deretan meja perjamuan di sisi timur dan barat. Luan, Yao, Raja Ki, dan empat guru Abadi duduk di satu sisi. Di sisi lain ada delapan Raja Naga. Raja Ki secara alami duduk bersama Luan. Setelah duduk di samping Luan, Raja Ki mengendalikan suaranya dan hanya berbicara kepada Luan. Sangat merepotkan. Luan tersenyum. Dia tahu bahwa kepribadian Raja Ki tidak cocok untuk acara seperti itu. Harimau surgawi bukanlah spesies sosial, apalagi Raja Ki. Lebih baik membicarakan banyak hal. Menghadiri jamuan makan seperti itu merupakan siksaan baginya. Setelah beberapa saat, delapan Raja Naga tiba. Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi segera berdiri untuk menerima mereka. Luan, Yao, dan empat guru Abadi secara alami berdiri. Namun, Raja Ki tidak melakukannya. Dia adalah seorang tamu. Tidak ada alasan bagi seorang tamu untuk menerima tamu. Dia tidak bisa membiarkan dirinya begitu rendah hati. Kedelapan Raja Naga semuanya hadir. Terlebih lagi, mereka semua berpakaian bagus. Naga adalah ras dengan peradaban terpanjang. Selama 80 juta tahun, mereka telah dipengaruhi oleh manusia. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar aturan Naga berkaitan erat dengan peradaban manusia. Karena itu pula mereka berpakaian begitu formal. Beberapa gaya bahkan jarang terlihat di dunia manusia. Tentu saja, ini adalah pertama kalinya delapan Raja Naga datang ke negara-negara berperang. Lagipula, selama 10 ribu tahun, para naga telah terperangkap di dua laut selatan, tidak bisa pergi. Kedelapan Raja Naga memandangi pemandangan indah di sekitar mereka. Delapan Raja Naga mengambil inisiatif untuk menangkupkan tinju mereka ke arah Tuhan Abadi dan Permaisuri Abadi. Mereka berkata, seperti yang diharapkan dari wilayah Abadi. Tempat ini memang merupakan alam Abadi. Tidak peduli betapa indahnya pemandangannya, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan tempat ini. Delapan Raja Naga, kamu menyanjungku, kata Yuan sambil tersenyum. Semua orang tahu bahwa gunung dan sungai tumbuh subur karena naga. Hanya tempat tinggal naga yang diinginkan. Hahaha. Obrolan ringan memang sangat mudah membuat orang bahagia. Hal ini juga bermanfaat untuk meruntuhkan hambatan. Delapan Raja Naga memandang ke arah Luan dan Yao dan berkata, Tuhan muda juga ada di sini. Tuhan muda Lu, kita bertemu lagi. Itu benar, Luan tersenyum dan berkata, Namun, mulai hari ini dan seterusnya, kami bukan lagi musuh. Kami adalah Mitra.